Keyboard Immortal Season 20, Pilihan Bagaimana saya melakukannya? Tidak bisakah kamu menyelesaikan kata-katamu sekaligus? Zuan frustasi melihat bagaimana Mili mengungkapkan potongan-potongan informasi, seolah mencoba menariknya masuk. Cucu yang juga menatap Mili sebagai antisipasi. Tak perlu dikatakan, dia lebih suka memulihkan kultivasi penuhnya daripada hanya memulihkan mobilitasnya. Dengan sinar di matanya, Mili bertanya, Pernahkah kamu mendengar tentang, Bakat Transcendent, sebelumnya? Bakat Transcendent, Cucu yang dan Kiao Sui Ying bertukar tatapan, tetapi mereka bisa melihat keraguan di mata satu sama lain. Kiao Sui Ying merenung sejenak sebelum berbicara, Berdasarkan apa yang saya tahu, Bakat Transcendent hanyalah sebuah legenda. Faktanya, banyak yang meragukan kebenaran keberadaannya karena bahkan kultivator paling berbakat di dunia hanya ada di Apergia A+, dan jumlahnya kurang dari 10. Mengingat demikian, bagaimana mungkin Bakat Transcendent benar-benar ada? Petik 2 Baik Cucu yang dan Kiao Sui Ying sudah menjadi individu yang sangat berbakat, tetapi mereka hanya di jia bawah. Setiap langkah di atas menandakan perbedaan besar, bahkan para pembudidaya Bakat Jia Hulu berada jauh di luar jangkauan mereka, apalagi Bakat Transcendent. Anda tidak perlu meragukan validitas keberadaannya, kata Mili. Dia menunjuk ke Zuan dan melanjutkan, itu karena dia satu. Petik 2 tanda tanya 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 petik 2. Cucu yang. Petik 2 tanya 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 petik 2. Kiao Sui Ying. Keduanya berpaling untuk melihat Zuan berbarengan. Dia memiliki bakat Transcendent yang legendaris. Bagaimana mungkin? Kedua wanita itu sangat akrab dengannya, jadi mereka tahu betapa terkenalnya dia di kota Brightmoon. Saat itu, sebelum mengambil Zuan sebagai suaminya, Cucu yang bahkan diam-diam telah memeriksa bakatnya, dan dia seharusnya berada di Lower Ding D. Bahkan jika dia telah menyembunyikan keterampilan dan kultifasinya yang sebenarnya selama ini, tentunya dia tidak bisa menyembunyikan bakatnya juga. Dia seorang pembudidaya bakat yang Transcendent. Tetua, bisakah Anda salah? Tanya Cucu yang. Memang benar bahwa Zuan telah membuatnya terkesan dengan keahliannya kali ini, tetapi dia masih tidak dapat memahami bahwa Zuan memiliki bakat Transcendent yang legendaris. Bahkan bakat Jia A, bawahnya sudah cukup baginya untuk mencapai peringkat ke-6, jadi bagaimana mungkin dia masih berada di peringkat ke-3 saat ini? Saya juga bingung dengan betapa lemahnya dia, tapi tidak mungkin saya salah tentang ini. Saya melakukan kontak dengan darahnya sebelumnya, dan dia pasti memiliki bakat Transcendent, jawab Mili. Merasakan tatapan ketiga wanita yang berpusat padanya, Zuan menggaru kepalanya karena malu dan berkata, aku berniat menyembunyikan bakatku dan berbaur dengan orang-orang normal sepertimu, tapi sepertinya aku telah ditemukan. Di luar, ya, saya memang seseorang yang memiliki bakat legendaris. Saya harap Anda tidak akan memperlakukan saya secara berbeda karena itu di masa depan. Keduanya benar-benar bingung dengan pengakuannya. Ada apa dengan dunia? Orang seperti dia benar-benar memiliki bakat Transcendent. Bahkan dengan Mili dan Zuan membenarkan masalah tersebut, sikap lesu di sekitarnya masih membuat mereka berpikir bahwa dia hanya bercanda dengan mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pembudidaya bakat Transcendent tumbuh dengan cepat, tetapi itu saja tidak cukup untuk dianggap Transcendent. Alasan utama mengapa mereka dianggap Transcendent adalah karena esensi darah mereka adalah makanan terbaik bagi semua pembudidaya. Mereka yang mengkonsumsi esensi darah dari seorang pembudidaya bakat Transcendent dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dan menyembuhkan semua luka mereka. Bahkan, ada desas-desus bahwa jika seseorang mengasimilasi semua esensi darah yang dimiliki oleh kultivator bakat Transcendent, seseorang dapat mencapai umur panjang yang sebenarnya, kata Mili. Kakak Permaisuri, bisakah kau berhenti mengjilat bibirmu? Kamu membuatku sedikit takut. Zuan menelan ludah dengan ketakutan saat dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Luofu mengarahkan pandangan aneh ke arahnya setelah menyadari bahwa dia adalah seorang pembudidaya bakat yang Transcendent. Ayo, kamu seharusnya mengatakannya tadi. Jika kepala sekolah cantik membutuhkan esensi, saya, saya akan lebih dari bersedia memberikannya kepada Anda. Ah, tunggu sebentar, itu bukan esensi yang sama. Umur panjang, Cucu Yan dan Kiaosu Weying berseru dengan takjub. Ada banyak pembudidaya di dunia ini yang hidup jauh lebih lama dari manusia biasa, tetapi sejauh ini, tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa lolos dari kematian. Bahkan untuk Mili, mereka mengira dia hanya bisa hidup begitu lama karena dia telah diubah menjadi undet bahkan jika ada beberapa anomali di sini. Makhluk mayat hidup menukar tubuh dan fungsi fisik mereka untuk mencapai umur yang lebih panjang, jadi tidak pernah terdengar ada undet yang bisa mempertahankan kecantikan mereka seperti Mili. Bagian tentang umur panjang seharusnya salah, kata Mili dengan menggelengkan kepala. Dalam sejarah umat manusia, saya belum pernah mendengar tentang pembudidaya bakat Transcendent yang mencapai umur panjang sejati sebelumnya. Ying Zheng juga telah mencoba mengejar umur panjang saat itu, menggunakan berbagai cara termasuk menangkap dan mengasimilasi seorang pembudidaya bakat yang Transcendent, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mencapai tujuannya. Petik 2 Cucu Yan dan Kiao Sui Ying tampak bingung. Mereka jelas belum pernah mendengar tentang Ying Zheng sebelumnya. Zuan, sebaliknya, sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Qin Shi Huang, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menemukan seorang pembudidaya bakat Transcendent dan mengasimilasinya. Di satu sisi, dia merasa simpatik kepada sesama rekan yang memiliki bakat Transcendent, tetapi pada saat yang sama, dia mendapati dirinya bertanya-tanya seperti apa keadaan Mili saat ini. Bahkan jika Qin Shi Huang tidak dapat mencapai umur panjang, sulit baginya untuk membayangkan bagaimana Mili dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, meskipun dalam keadaan tertutup. Elder, Anda masih belum memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan Meridian Kinonacu. Kiao Sui Ying selalu pemarah, dan dia memperhatikan bagaimana Mili masih belum sampai ke inti masalah meskipun mengoceh begitu lama. Bukankah aku sudah membuatnya cukup jelas sekarang? Mili mendengus. Dia hanya perlu memasukkan esensi darahnya dan menyalurkan sutra asal primordial bersama dengan Ki primordialnya ke dalam tubuhnya, dan itu akan cukup untuk memulihkan Meridian Kinya. Esensi darah. Cu Cu Yan bingung. Apakah saya harus meminum darahnya? Mili mengerutkan kening. Bukankah kalian berdua pasangan? Mengapa Anda tidak mendapatkan apa-apa sama sekali? Petik 2. Tiba-tiba, Cu Cu Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan pikiran yang sama muncul di benak Kiao Sui Ying juga. Keduanya dengan cepat berbisik satu sama lain saat wajah mereka memerah karena malu. Satu. Tetapi, bagaimana itu bisa diminum? Cu Cu Yan tidak pernah merasa begitu malu sebelumnya. Dia harus mengeluarkan sedikit keberanian terakhir yang dia miliki di tubuhnya untuk mengucapkan kata-kata itu. Mabuk, Mili tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dipikirkan Cu Cu Yan. Senyuman aneh muncul di bibirnya saat dia berkata, Tidak salah mengatakannya seperti itu, tapi kamu, meminumnya, bukan melalui mulut itu. Petik 2. Petik 2. Su An. Kakak Permaisuri, Anda pasti akan menjadi master mim jika Anda hidup di era modern. Kiao Sui Ying dan Cu Cu Yan adalah gadis, tetapi mereka tidak begitu bodoh sehingga tidak dapat memahami apa yang dibicarakan Mili, terutama karena yang terakhir membuatnya agak eksplisit. Wajah mereka menjadi sangat merah sehingga tampak hampir seperti apel matang yang siap digigit. Mili juga tidak repot-repot bertele-tele. Garis keturunan seorang kultifator bakat Transcendent memiliki kekuatan hidup dan energi mistik yang besar sedangkan Ki Primordial adalah sat paling murni di seluruh dunia. Anda akan membutuhkan keduanya untuk memulihkan meridian Ki Anda, saya akan memberikan formula kepada Anda untuk menarik esensi yang dipompa ke dalam Anda selama penggabungan Yin dan yang nanti, jangan sampai Anda berakhir. Membuang-buang energi yang sangat berharga dan gagal membuat pemulihan penuh. Petik 2. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Wajah Cu Cu Yan benar-benar memerah, dan dia sangat gugup sehingga dia bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyembuhannya akan seperti ini. Saat dia berpasangan dengan Zuan, itu hanya sebatas nama. Itu hanya untuk membungkam mulut kekuatan lain. Dia tersentuh bahwa Zuan telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan tidak ada keraguan bahwa dia membawa niat baik yang besar untuknya saat ini. Tapi tetap saja, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa terintimidasi dan ketakutan. Sementara itu, Kiao Sui Ying menempelkan bibirnya dengan tatapan merenung di matanya. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti itu, dan itu membuatnya merasa sedikit linglung. Apa yang salah dengan ini? Tanya Mili dengan bingung. Kalian berdua adalah pasangan. Hem, kamu masih gadis. Petik 2 Dia akhirnya mengerti apa inti masalahnya. Dia menoleh ke Zuan dan berseru, kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang diberitahu di depan wajahnya bahwa dia tidak mampu melakukannya? Zuan segera balas meraung, siapa yang mengatakan itu? Suaranya sedikit gemetar karena dia memang impoten sampai beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, kata-katanya mengingatkan Mili pada tenda di celananya yang dia lihat di peti mati kristal beberapa saat yang lalu, dan itu membawa sedikit kecanggungan di wajahnya. Saya kira saya telah salah paham tentang dia. Karena kamu mampu melakukannya, mengapa kamu membiarkan istri cantikmu menjadi layu sendiri? Petik 2 Petik 2 Zuan Kak, percayalah, saya ingin melakukannya juga. Aku hanya, tidak bisa. Lupakan, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Menurutku itu semacam melodrama konyol yang dimainkan di sini. Mili tiba-tiba terdengar sedikit kesal. Dia menoleh kecucuyan dan berkata, berdasarkan apa yang telah saya lihat sejauh ini, kalian berdua memiliki perasaan yang sama satu sama lain. Saya tidak mengerti apa alasan Anda untuk menolak, tetapi apakah Anda yakin bahwa Anda lebih suka tetap menjadi manusia biasa yang bahkan tidak bisa mengangkat tangan Anda di atas bahu Anda selama sisa hidup Anda? Petik 2 Kiyosueying ragu-ragu sejenak sebelum menasihatinya juga, Nona Chu, Anda harus tahu tentang keadaan buruk yang dialami Klan Chu saat ini. Anda tidak akan bisa melindungi Klan Chu lagi jika Anda menjadi lumpuh. Zuan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali untuk menyelamatkan hidup Anda. Apakah Anda akan membiarkan pengorbanan dan kerja kerasnya sia-sia? Saya tahu bahwa seseorang sekaliber Anda pasti memiliki harapan yang tinggi untuk pasangan masa depan Anda, tetapi apa yang telah dilakukan sudah selesai. Zuan adalah suamimu, dan hari seperti ini pasti akan datang. Apakah Anda sangat membencinya hingga menolaknya bahkan ketika masa depan Anda dipertaruhkan di sini? Petik 2 Tidak, bukan itu. Hanya saja, kelopak mata cucuyan berkibar saat konflik internal pecah di dalam hatinya. Mili melirik Zuan dan mendesaknya dengan transmisi suaranya. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Untuk apa kau berdiri di sana dengan linglung? Apakah Anda masih mengharapkan dia untuk mengambil langkah pertama? Petik 2 Zuan akhirnya tersadar dari linglung. Dia mengumpulkan tekadnya sebelum berjalan ke sisi cucuyan dan membawa tubuh lembutnya ke atas sebelum berbisik lembut di telinganya. Apa aku tidak baik-baik saja? Cucuyan tercengang oleh salju kelembutan yang tiba-tiba, dan itu membuatnya semakin bingung. Tidak, bukan itu. Hanya saja. Petik 2 Dengarkan aku sekali ini saja. Demi kita berdua, kata Zuan sambil menatap jauh ke dalam matanya. Cucuyan belum pernah melihat ekspresi serius di wajah Zuan sebelumnya, dan itu membuat wajahnya memerah. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk dengan tidak mencolok. Kiao Suying menghela nafas dalam-dalam sebelum berjalan keluar. Mili dengan cepat memberikan formula kepada cucuyan sebelum berkata, Kamu harus mengingat formula itu sekarang. Pastikan untuk menggunakannya nanti. Petik 2 Sebelum pergi, dia memperhatikan bahwa beberapa tentara terakota masih mengintip, jadi dia mencibir dan berkata, Banyak dari kalian yang ingin menonton pertunjukan. Para prajurit terakota segera memalingkan muka dan berdiri diam, seolah-olah telah kembali menjadi patung. Mili mendengus sebelumnya, dia melemparkan lengan bajunya dan membentuk tabir ki di sekitar altar. Di dalam kerudung, Zuan menempatkan cucuyan di atas tablet batu saat dia dengan lembut membuka ikat pinggangnya, memperlihatkan kulitnya yang putih. Sensasi dingin menggelitik kulit cucuyan. Dia tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu di sini. T. Tunggu sebentar, Zuan. Aku, aku tidak tahu. Petik 2 Zuan mendesah pelan dan berkata, Apakah kamu membenciku? T. Tidak, bukan itu. Cucuyan bahkan tidak bisa memenuhi tatapan Zuan. Dia menoleh ke samping saat semburat merah memenuhi tubuhnya. Hanya saja. Hanya itu. Cucuyan sangat bingung sehingga dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang berarti dalam waktu yang lama. Zuan membungkuk lebih dekat dan dengan lembut menutup bibir ceri, menyebabkan mata cucuyan melebar. Saat itu juga, pikirannya menjadi kosong. Bab 192, kami akan bertemu sekali lagi segera. Cucuyan sedikit merengek karena ciuman yang tiba-tiba itu. Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk mendorong Zuan pergi, tapi dia akhirnya menahan tangannya setelah beberapa saat ragu-ragu. Melihat bahwa dia tidak melawannya, Zuan pindah untuk melepaskan pakaiannya, menyebabkan mereka mengalir ke tubuhnya dan ke lantai. Ini membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Apakah saya benar-benar akan kehilangan tubuh saya karena dia? Dia selalu menjadi kebanggaan klancu sejak usia muda. Penampilannya yang cantik dan bakat kultifasinya yang jempolan membuatnya menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Banyak pria memandangnya sebagai kekasih impian mereka, tetapi mereka tidak berani mendekatinya, berpikir bahwa mereka tidak layak untuknya. Jadi, mereka mengubur keinginan mereka di lubuk hatinya. Tentu saja, tidak ada kekurangan pria luar biasa yang mengungkapkan rasa sayang mereka padanya, hanya saja tidak ada dari mereka yang bisa menggerakkan dia. Pria impiannya adalah pahlawan sejati, seseorang yang bisa menginspirasi kekaguman darinya tetapi pada saat yang sama menyayangi dan mencintainya. Namun, dia terlalu luar biasa sehingga hanya sedikit yang bisa menandinginya, bahkan bagi mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua. Jadi, dia mengira pria impiannya tidak ada dalam kehidupan nyata, jadi dia mengandalkan novel untuk memenuhi imajinasinya. Tapi semakin menonjol protagonis dari novel-novel itu, semakin tertutup hatinya dalam kehidupan nyata, dia menjadi semakin kecewa dengan pria yang dia temui. Itu juga mengapa dia tidak ragu mencari sampah terkenal di kota Brightmoons sebagai suaminya. Semua pria sama di matanya. Sementara dia memandang Zuan sebagai perisai yang diperlukan untuk keadaan meringankan klancu, dia bersedia menerimanya sebagai kerabat atau teman, mengingat bahwa mereka akan hidup berdekade-dekade bersama. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari di mana dia bisa melihat Zuan sebagai seorang pria, apalagi sebagai ketertarikan romantis. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan ini. Masih segar di kepalanya bagaimana Zuan bersikeras untuk tetap bersamanya meskipun keadaan mereka berbahaya, memeganginya lebih erat dari sebelumnya sambil menangkis musuh. Sementara dia masih tenggelam dalam pikirannya, dia tidak menyadari betapa fatal pesona kulit telanjangnya terhadap pria yang berdiri tepat di depannya. Ketika dia akhirnya menyadari kehadiran berat seorang pria di depannya, jantungnya tiba-tiba mulai berdetak dengan cepat. Dan ketika Zuan akhirnya mengatasi rintangan terakhirnya, dia merasakan sesuatu yang telah membungkus hatinya selama ini sambil hancur. Dia menatap pria di depannya saat dua aliran air mata mengalir di sudut matanya. Dia tidak tahu mengapa dia menangis, tetapi tubuhnya sepertinya benar-benar di luar kendali. Sementara itu, Kiao Sui Ying sedang duduk tepat di luar penghalang yang dibangun Mili dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ada fakta yang dia sembunyikan dari Zuan. Half-Life's Fate adalah seni rahasia yang hanya bisa digunakan oleh beberapa rasnya, dan kebanyakan dari mereka tidak akan menggunakannya sepanjang hidup mereka. Jika mereka pernah menggunakannya, mereka hanya akan menggunakannya pada pasangan mereka yang lain. Begitulah cara sejak zaman kuno. Saya benar-benar merugi besar. Kiao Sui Ying menggigit bibirnya saat dia menendang batu kecil dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan keterampilan ini pada suami wanita lain, dan itu membuatnya sangat jengkel. Pengetahuan bahwa keduanya sedang menyempurnakan pernikahan mereka hanya beberapa meter darinya membuatnya merasa lebih kesal, menyebabkan dia menendang batu-batu itu dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Alhasil, dinding seberangnya pun akhirnya dipenuhi lubang. Beberapa waktu kemudian, ekspresi dingin cucu yang berangsur-angsur melunak. Air matanya sudah mengering, tapi matanya masih berkilau seindah biasanya. Dia merasakan sedikit kekuatan kembali ke anggota tubuhnya. Potongan terakhir dari kesopanannya membuatnya secara naluriah mendorong pria itu ke sampingnya, tetapi kekuatannya masih terlalu kurang saat ini. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya sepanjang hidupnya. Dalam keadaan normal, yang dia butuhkan hanyalah satu jari untuk menekan Zuan ke bawah, namun tabelnya dihidupkan hari ini. Huff, setelah saya memulihkan kekuatan saya, saya akan menunjukkan kepadanya apa kekuatan sejati itu. Tapi sesaat setelah pikiran itu muncul di benaknya, itu menghilang dengan ram yang kuat dari Zuan. Pipinya memerah seperti nyala api saat perlawanan awalnya secara bertahap berubah menjadi kepatuhan bawah sadarnya. Beberapa waktu kemudian, dia tiba-tiba mendengar suara mili terdengar di telinganya, jagalah jiwamu. Mulai saat ini dan seterusnya, edarkan ki di tubuh Anda menggunakan rumus yang telah saya berikan kepada Anda sebelumnya. Pastikan bahwa Anda mengasimilasi esensi darahnya yang berharga sepenuhnya. Petik 2. Tubuh cucuyan bergetar saat kulitnya semakin memerah. Dia melihat kita selama ini. Perasaan malu dan canggung dengan cepat menyelimuti pikirannya, membuatnya diambang kehilangan akal. Jangan kehilangan konsentrasi sekarang, teriak mili. Cucuyan, bagaimanapun, adalah seorang kultifator yang sangat berbakat. Dia diberkati dengan ketegasan dan penilaian yang tajam. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya jika dia kehilangan kesempatan berharga ini karena rasa malunya. Jadi, dia mulai mengedarkan kinya bersama dengan formula yang diberikan padanya, mengarahkan esensi darah Zuan ke meridian ki yang terluka untuk memperbaikinya. Hanya saja setiap kali dia mencapai masa kritis, seekor domba jantan yang tiba-tiba dari Zuan akan menghancurkan ketenangannya, membatalkan usahanya. Karena kesal, dia ingin memberi tahu Zuan untuk menghentikannya, tetapi rasa malunya membuatnya sulit untuk mendekati topik itu, jadi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Sebenarnya, dia juga salah paham tentang Zuan. Bukan karena dia sengaja memaksa di sini, sebaliknya, dia mencoba untuk memperbaiki meridian kinya yang runtuh dengan hati-hati. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik karena dia belum terbiasa dengan tubuhnya yang baru ditingkatkan. Selain itu, cucuyan belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya, membuatnya sangat sensitif. Cucuyan terus mencoba mengedarkan kinya bersama dengan formula lagi dan lagi, tetapi untuk beberapa alasan, dia mulai merasakan kesadarannya kabur. Di saat yang sama, Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat berbalik ke samping, hanya untuk melihat Mili berdiri di satu sisi. Khawatir, dia dengan cepat mengambil pakaian di tanah untuk menutupi mereka berdua sebelum bertanya, kakak permaisuri, apa yang kamu lakukan? Meskipun saya tidak terlalu mempermasalahkannya, cuyan mungkin akan merasa malu di sini. Petik 2 Jangan khawatir, dia tidak bisa melihatku, jawab Mili. Zuan tercengang, dia dengan cepat menurunkan pandangannya, hanya untuk melihat mata cucuyan berkaca-kaca. Dengan heran, dia bertanya, ada apa dengan dia? Tidak ada, aku hanya punya beberapa hal yang perlu kubicarakan denganmu, jawab Mili. Zuan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, tidak bisakah kita menemukan waktu lain. Rasanya agak tersinggung untuk bercakap-cakap di saat seperti ini. Petik 2 Mili mengabaikan kata-katanya dan berkata, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ucapkan selamat tinggal padaku, Anda akan pergi, tanya Zuan dengan cemas. Anda telah menyelamatkan saya dari segel, dan sebagai gantinya, saya membantu Anda menyelamatkan istri kecil Anda. Karena kita sudah memenuhi janji kita, tidak ada alasan bagiku untuk tetap di sini lagi, jawab Mili. Tapi aku akan merindukanmu jika kamu tiba-tiba pergi seperti itu, kata Zuan. Dia masih merasa senang dengan bagaimana semuanya akhirnya berhasil setelah semua kesulitan yang dialalui, tetapi berita tentang kepergian Mili yang akan datang membuatnya merasa sedikit kosong di dalam. Apakah ini yang mereka sebut, persahabatan yang ditempa di saat-saat sulit? Gah, siapa aku juga berbohong, itu saja karena dia cantik, itu saja. Zuan melirik cucu Yan, dan dia tiba-tiba merasa agak menghina dirinya sendiri karena membiarkan pikirannya mengembara pada saat seperti ini. Dasar hidung belang, kamu akan merindukanku, senyuman misterius muncul di bibir Mili. Mungkin, kita mungkin akan bertemu satu sama lain tidak lama lagi. Zuan mendesah pelan dan berkata, kamu adalah orang yang berdiri di puncak, memiliki kultivasi yang kuat dan kedudukan yang tinggi. Sementara dinasti Kin mungkin telah jatuh, kami berdua jelas hidup di dunia yang berbeda. Seekor unta yang kelaparan masih akan lebih besar dari seekor kuda. Aku ragu kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain setelah perpisahan ini. Petik 2 Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kata-kata itu terdengar aneh bagi saya, Mili mendengus. Masih terlalu dini bagimu untuk mulai merindukanku sekarang. Mungkin, dalam pertemuan kita berikutnya, kamu lebih suka kita tidak pernah bertemu satu sama lain lagi. Petik 2 Bagaimana bisa, tidak ada pria yang tidak akan senang bertemu dengan permaisuri kakak yang cantik, kecuali dia sama sekali bukan laki-laki. Kata Zuan dengan tegas. Sebuah tawa langka terdengar dari Mili, dan dia berkata, saya harap anda akan mengingat kata-kata anda. Meninggalkan kata-kata itu, siluetnya menghilang dari pandangan. Zuan merasa sedikit kosong dengan kepergiannya yang tiba-tiba, tapi dia segera keluar dari situ dan melanjutkan penyembuhan luka cucu yang dengan sutra asal primordialnya. Sementara itu, Mili telah kembali keluar penghalangki yang telah dia bangun. Dia mengangkat tangannya dan melihat tetesan air mata merah muncul di telapak tangan kirinya juga. Ada benang merah yang memanjang sampai ke sikunya dan seterusnya. Dia tahu betul bahwa benang merah telah berkelok-kelok melalui anggota badan dan tulangnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Itu hanya beberapa saat lagi untuk mencapai hatinya. Sepertinya Zhang Han benar-benar tidak berbohong. Air mata merah nyonya siang, memang memiliki kekuatan untuk meracuni bahkan earth immortal sampai mati. Alis Mili melengkung karena kebencian. Ying Zheng, kamu bahkan tidak akan membiarkanku pergi bahkan setelah kematian, ya. Konflik melintas di mata Mili. Dia menghela nafas dalam-dalam sebelum bergumam, sepertinya aku tidak punya pilihan di sini. Spiral hitam mulai terbentuk di matanya sebelum siluet transparan keluar dari tubuhnya. Seandainya seseorang menonton adegan itu, mereka akan memperhatikan bahwa siluet transparan ini tampak identik dengan Mili. Siluet transparan ini melayang ke atas sebentar sebelum berbalik untuk menatap tubuh di tanah. Dia bisa melihat benang merah menutupi seluruh tubuhnya, dan saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba hancur menjadi debu, berhamburan bersama hembusan angin. Melihat pemandangan ini, siluet transparan itu menghela nafas lembut. Ying Zheng, aku telah mengertakkan gigi selama ribuan tahun untuk hari ini, namun begitu aku dibebaskan dari pengekanganku, aku masih berakhir denganmu. Namun, menurutmu apakah kamu bisa mengakhiri hidupku hanya dengan ini? Petik 2 Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan helm yang diambil dengan santai sebelum dengan cepat melesat melalui penghalangki ke tubuh cucuyan. Mata linglung cucuyan secara bertahap berubah menjadi spiral hitam, mirip dengan yang muncul di mata Mili sebelumnya. Namun, Zuan kebetulan terganggu oleh helm sebelumnya sehingga dia tidak menyadarinya. Pada saat dia mengalihkan pandangannya kembali, semua sudah kembali normal. Melihat kekasihnya menatapnya, Zuan dengan lembut menyeka butiran keringat di dahinya dan berkata dengan lembut, itu membuatku takut. Saya pikir Mili kembali. Petik 2 Cucuyan, mencibir dengan dingin dan berkata, apakah kamu sangat membencinya? Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku membencinya. Dia terlalu kuat. Selain itu, dia telah disegel selama beberapa ribu tahun sekarang. Dewa yang tahu apakah dia manusia atau hantu. Petik 2 Cucuyan, perlahan mengangkat tangannya dan melingkarkannya di lehernya. Kukunya mulai memanjang menakutkan sebelum akhirnya berhenti tepat di belakang jantungnya. Jadi, menurutmu dia manusia atau hantu? Bab 193 Konfrontasi Hantu, kurasa, manusia seharusnya tidak bisa hidup selama itu, jawab Zuan setelah beberapa saat merenung. Apakah begitu? Berkomentar, Cucuyan, saat dia bersiap untuk menancapkan kukunya yang tajam ke dalam hatinya. Tapi menurutku dia juga orang yang cukup menyedihkan. Dia disegel sendirian di istana bawah tanah yang menyedihkan ini selama beberapa ribu tahun, bahkan tanpa ada orang untuk diajak bicara, Zuan tiba-tiba menambahkan. Menyedihkan, gerakan, Cucuyan, terhenti. Benar, sayang, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah memperlakukannya seperti Ying Zheng memperlakukan Anda, Zuan bersumpah. Apa gunanya janji? Begitu minat kita berbeda, Anda pasti akan berpaling dari saya, ejek, Cucuyan. Zuan merasa ada yang aneh dengan cara bicara Cucuyan, sehingga dia merasa sedang berbicara dengan wanita lain yang berjubah kulit Cucuyan. Namun, pikiran ini dengan cepat diusir dari benaknya. Dia berpikir bahwa itu normal bagi Cucuyan untuk bertindak berbeda setelah apa yang baru saja dia alami. Dia tidak bisa membantu tetapi mencemoh dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa memikirkan wanita lain saat saya bersamanya? Itu terlalu rakus. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Zuan berpikir bahwa Cucuyan hanya merasa tidak aman setelah kehilangannya untuk pertama kali, jadi dia memilih untuk menghiburnya. Lagipula, bagaimana bisa kepentingan kita berbeda? Kami pasangan, semua milikku adalah milikmu. Tidak ada yang bisa direcoki di antara kita. Petik 2 Saya rasa begitu. Cucuyan, terkeke pelan. Kamu benar-benar memiliki lidah yang fasih. Bisakah kita tidak membicarakan masalah lain sekarang dan fokus pada apa yang kita lakukan? Kata Zuan sambil membungkuk lebih dekat untuk menciumnya. Cucuyan, memiringkan kepalanya ke samping, menghindari ciumannya. Merasakan kondisi tubuhnya saat ini, dia tidak bisa menahan cemberut karena tidak senang. Kupikir tubuh ini sudah pulih sepenuhnya, tapi bukankah dia terlalu lambat? Bagaimana mungkin dia tidak menyembuhkan meridian qinya bahkan setelah sekian lama? Apa sebenarnya yang telah dia lakukan selama ini? Tidak punya pilihan, dia hanya bisa mentolerir pria yang menabraknya saat dia melanjutkan pemulihannya. Dia adalah permaisuri dinasti Qin, jadi dia tidak asing dengan kejadian seperti itu. Saat itu, leluhurnya, permaisuri Suan Mibasi, untuk menyelesaikan ancaman yang mengganggu perbatasan barat laut negara Qin, pergi ke tingkat menawarkan tubuhnya kepada Raja Yiku dan melahirkan dua putra untuknya. Setelah negara Qin akhirnya bertambah banyak, dia menemukan saat yang tepat untuk membunuh Raja Yiku, sehingga menyelesaikan ancaman Yiku untuk selamanya. Ini menjadi presiden bagi para wanita dari keluarga kekaisaran dinasti Qin. Mereka memandang tubuh mereka tidak lebih dari alat untuk tujuan yang lebih besar. Bukan untuk mengatakan bahwa Mili pernah menggunakannya dengan maksud seperti itu sebelumnya, tapi dia tidak tahan terhadapnya. Selain itu, dia sama sekali tidak ragu mengkhianati Ying Zheng. Faktanya, dia akan sangat senang jika dia menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri dan mudah-mudahan terbalik di kuburannya. Sementara itu, Zuan sedikit terkejut dengan reaksi Cucu Yan. Dia tidak tahu bahwa dia akan menolak ciumannya, dan untuk sesaat di sana, dia memiliki ekspresi yang sangat asing di wajahnya. Khawatir bahwa dia akan melihat melalui penyamarannya, Cucu Yan memilih untuk mengalihkan topik ke tempat lain dan bertanya, Hei, menurutmu siapa yang lebih cantik, aku atau Mili? Tentu saja itu kamu, jawab Zuan tanpa ragu. Petik 2.2. Cucu Yan. Apakah begitu? Cucu Yan mencibir dengan dingin saat kukunya mulai meregang keluar sekali lagi. Zuan berhenti sejenak sebelum menambahkan, Sejujurnya, saya hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menyanjung Anda. Kecantikan Mili tidak kalah dari kecantikanmu, kalian berdua memiliki gaya yang berbeda. Kamu memiliki watak yang sejuk dan menyegarkan sedangkan dia mulia dan agung. Sulit untuk membandingkan kalian berdua satu sama lain. Petik 2. Bibir, Cucu Yan, akhirnya melengkung ke atas, puas dengan jawabannya. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan bertanya dengan cemberut, Mengapa tubuhmu tiba-tiba menjadi sangat gelisah saat aku mulai membicarakannya? Petik 2.2. Zuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa, Cucu Yan, akan sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil di tubuhnya, yang membuatnya sangat canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini karena akan menjadi bencana baginya untuk menjelaskan kepada istrinya sendiri bagaimana dia akhirnya memikirkan wanita lain sambil menjadi panas dan beruap dengannya. Untungnya, Cucu Yan tidak terus menyelidiki. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan melingkarkannya di pinggangnya. Zuan sangat senang dengan undangannya. Selama ini, dia diam-diam menerima apapun yang dia lakukan padanya, membuatnya bingung tentang apa yang sebenarnya dia pikirkan. Namun, pertunjukan proaktifnya meletakkan batu besar kegelisahan yang membebani hatinya, dan di akhirnya melepaskan pengekangannya dan pergi sekuat tenaga. Cucu Yan, mendapati dirinya kewalahan oleh serangan geram Zuan. Dia memutar matanya karena marah. Bukankah wanita ini terlalu lemah? Dia bahkan tidak bisa menangani sebanyak ini. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 2-3-3 kemarahan. Zuan tercengang. Mili, bukankah dia sudah meninggalkan daerah itu? Apakah dia diam-diam menguping di area tersebut? Karena khawatir, dia segera mencari daerah itu, tapi Mili tidak terlihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya, Cucu Yan. Katakan, mungkinkah Mili bersembunyi di daerah itu? Diam-diam mengawasi kita berdua. Tanya Zuan dengan cemberut. Jantung, Cucu Yan, berdetak kencang. Menurutku tidak. Bukankah dia pergi lebih awal? Apa yang membuatmu berpikir bahwa dia masih di daerah itu? Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yah, kuharap aku juga terlalu memikirkannya. Cucu Yan, menjawab dengan, Mem, sebelum secara aktif membungkus anggota tubuhnya di sekitar pria di atasnya, memacu panas yang mendominasi pikiran Zuan. Dengan wanita cantik yang merayunya, tidak butuh waktu lama bagi semua pikiran lain-lain untuk dengan cepat keluar dari kepalanya. Dia diam-diam meletakkan tangannya di pinggang Zuan dan menekan jari-jarinya yang ramping ke bawah dengan lembut, menyebabkan tubuh Zuan bergidik kegirangan. Dia segera menyerah, menyebabkan energi yang dipompa dengan cepat ke dalam tubuhnya, bergabung dengan energi innya. Cucu Yan, tidak ragu menggunakan tubuhnya sebagai alat, belum lagi ini juga bukan tubuhnya, tapi tubuh ini terlalu lemah untuk menahan tempering ki primordial. Dia tidak suka perasaan hidupnya digenggam di tangan orang lain, belum lagi Zuan tidak lebih dari seekor semut di matanya. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk didominasi oleh pria sekali berdia. Dia merasa bahwa alat belaka harus tetap tidak lebih dari alat. Dengan demikian, dia menggunakan seni rahasianya untuk melepaskan energi yang sebelum waktunya sebelum mendorongnya untuk diam-diam mengasimilasi esensi darah dan ki primordialnya. Zuan masih berniat untuk terus bergerak dengannya, tapi penolakan yang tiba-tiba membuat hatinya terasa sedikit kosong. Namun, melihat situasi dari sudut pandang lain, bisa jadi karena cucu yang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pikiran ini membuat situasinya jauh lebih dapat diterima olehnya. Saat itulah dia menyadari bahwa cucu yang telah mengalihkan perhatiannya kembali ke kultivasi. Dia merasakan ledakan rasa hormat padanya. Seperti yang diharapkan dari keajaiban sejati, dia benar-benar tidak melepaskan kesempatan untuk berkultivasi. Mungkin karena kelelahan yang terakumulasi dari pertempuran demi pertempuran, Zuan tiba-tiba merasa sedikit mengantuk. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah tertidur. Cucu yang membuka matanya untuk meliriknya. Dia ragu sejenak sebelum duduk kembali untuk fokus memperbaiki meridian kinya. Saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah sepenuhnya menyelaraskan jiwa saya dengan tubuh ini. Beberapa waktu kemudian, Zuan tiba-tiba merasakan sensasi dingin di tenggorokannya. Dia segera membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa cucu yang telah mengenakan kembali pakaiannya, kembali ke dirinya yang biasanya dingin. Dia berdiri di depan altar dengan pedang menempel di lehernya. Ekspresinya tampak sedikit tidak biasa, seolah-olah dia sedang berkonflik tentang sesuatu. Zuan segera tersentak bangun dari linglung. Dia tidak berani bergerak sembarangan, takut bahwa setiap gerakan tiba-tiba akan membuat marah pihak lain untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, dia bertanya dengan hati-hati, Sayang, apa yang kamu lakukan? Cucu yang, mencibir dengan dingin dan berkata, Aku tidak bisa membiarkan orang yang telah mengambil tubuhku untuk terus ada di dunia ini. Petik 2. Petik 2. Zuan. Sial, apakah kamu serius? Aku mengalami begitu banyak kesulitan untuk menyelamatkanmu, tapi kamu akan membunuhku karena itu. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda terlalu tidak tahu berterima kasih di sini? Seru Zuan. Wajah, cucu yang, memerah saat dia membentak dengan marah. Apakah itu bahkan, sulit untukmu? Zuan juga merasa bahwa dia telah, sampai batas tertentu, memanfaatkan situasi sebelumnya. Jadi dia menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Kesampingkan itu, semua yang telah kulakukan sebelumnya pasti memiliki arti, kan? Maksudku, aku hampir mati beberapa kali saat mencoba menyelamatkanmu di sini. Petik 2. Cucu Yan, mendengus dengan dingin dan berkata, kamu tidak perlu merasa terlalu disalahkan tentang ini. Anda baru saja menikmati sesuatu yang tidak akan pernah dinikmati banyak pria seumur hidup mereka. Anda harus bisa mati dengan damai dengan pengetahuan itu. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak akan berhasil. Aku bukan tipe orang yang menyerahkan seluruh hutan untuk sebatang pohon. Anda menyebut diri Anda sendiri bahwa Anda tidak keberatan saya mencari wanita lain. Jika kamu tidak ingin lagi bersamaku, kita bisa berpisah dan menjalani hidup kita sendiri. Apakah ada kebutuhan bagimu untuk menjadi begitu tidak berperasaan denganku? Petik 2. Cucu Yan, tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan memiliki janji yang begitu aneh di antara mereka, meskipun yang lebih membuatnya marah adalah sikap Zuan terhadap masalah ini. Mengapa Anda bersikap terlalu percaya diri ketika berbicara tentang selingkuh dari istri Anda sendiri? Anda telah berhasil menguasai Mili untuk plus 404 rage. Arus poin kemarahan yang tiba-tiba dari Mili mengejutkan Zuan sekali lagi. Dia menatap cucu Yan dengan saksama dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Pria sepertimu hanya akan menjadi momok dunia. Demi semua wanita, aku akan melenyapkanmu di sini. Pedang, cucu Yan, melesat langsung ke leher Zuan. Dia tahu bahwa tidak mungkin Zuan bisa menghindari pedang ini dengan kekuatannya. Tapi yang membuatnya heran, serangannya benar-benar kosong. Dia memelototi Zuan dengan dingin dan berkata, kamu mengantisipasi seranganku dan menghindarinya sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa saya benar-benar akan mendekati dia? Bahkan sebelum aku menggerakkan pedangku, dia sudah bergerak ke samping untuk menghindar. Zuan merasakan keringat dingin menetes di punggungnya saat dia bergumam ketakutan, kakak permaisuri, sebenarnya kamu. Cucu Yan, tercengang. Bagaimana kamu tahu ini aku? Dengan kedudukan dan pangkat kultifasinya, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk memasak kebohongan di hadapan Zuan untuk menipunya. Dia yakin bahwa dia mengendalikan situasi di sini, dan bahwa Zuan tidak mungkin berharap untuk membalikkan keadaan padanya lagi. Mendengar pengakuannya, Zuan merasa hatinya terpuruk. Apa yang kamu lakukan pada Cucu Yan? Cucu Yan, tak perlu dikatakan, dia sudah mati. Cucu Yan, mengangkat tangannya untuk melihat tangannya yang ramping. Saya harus mengakui bahwa tubuhnya tidak buruk. Dia mungkin lemah saat ini, tapi bakatnya lumayan. Dia hampir tidak memenuhi tanda untuk tubuh baruku. Setelah mendengar bahwa Cucu Yan telah meninggal, Zuan merasa tubuhnya menjadi sedingin batu. Kamu sudah menyimpan niat seperti itu sejak awal ketika kamu memberikan formula itu padanya. Bab 194, Belas Kasihan Memang, itulah formula yang kebetulan saya temukan. Dengan mengedarkan Kinya sesuai rumus, dia membuka hati dan tubuhnya sepenuhnya, mengakibatkan melemahnya keinginannya. Itu membuat saya lebih mudah untuk memasuki tubuhnya. Petik 2 Meskipun itu adalah tubuh Cucu Yan, pihak lain berbicara dengan nada dan sikap yang sama seperti Mili. Mengapa Anda memiliki tubuhnya? Kamu sudah memiliki milikmu sendiri, dan dalam hal kecantikan dan kultifasi, kamu juga tidak kalah darinya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zuan, dan dia berseru, tunggu sebentar, mungkinkah racun sang itu? Han digunakan sebelumnya. Petik 2 Cucu Yan mengangguk sebagai jawaban. Air mata merah nyonya siang jauh lebih kuat dari yang saya kira. Bahkan dengan kultifasi saya, saya tidak dapat menahan racun mematikan yang menakutkan. Hanya butuh beberapa saat sampai racun itu menyerang tubuh saya sepenuhnya. Aku hanya berhasil melarikan diri dengan jiwaku melalui penggunaan seni rahasia yang kupelajari secara kebetulan, namun meski begitu, jiwaku juga terkena semburat racun. Saya dalam kondisi yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Petik 2 Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, tentu saja, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Itulah mengapa Anda memilih untuk mengambil tubuh Cucu Yan untuk Anda sendiri. Zuan tidak percaya bagaimana Zhang Han yang pengecut itu masih terus menghantuinya bahkan setelah kematiannya. Pikirannya dengan cepat berputar saat dia mencoba mencari solusi. Memang? Jawab Cucu Yan sambil menyeringai. Sudah kubilang kita akan segera bertemu lagi, tapi kamu tidak percaya padaku. Zuan akhirnya mengerti mengapa Mili mengucapkan kata-kata itu lebih awal, bahkan menekankan bahwa pertemuan mereka mungkin kurang menyenangkan. Permaisuri kakak, kita memang memiliki kemitraan yang baik satu sama lain sebelumnya, bukan? Tidak perlu bagi kita untuk melawan satu sama lain. Mengapa saya tidak menemukan hostil lain untuk Anda miliki? Kata Zuan. Cucu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya puas dengan tubuh yang saya miliki sekarang, saya tidak ingin beralih ke orang lain. Selain itu, apakah menurut Anda mudah untuk mengasimilasi jiwa ke dalam tubuh? Jiwa saya telah mengalami beberapa kerusakan sebelumnya, jika saya beralih ke tubuh orang lain, jiwa saya akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, bahkan mungkin menghilang. Mengapa saya harus mengambil risiko seperti itu? Petik 2. Kesadaran bahwa tidak ada solusi yang sama-sama menguntungkan dari semua ini membuat hati Zuan tenggelam. Suaranya juga menjadi dingin, kamu menandatangani kontrak denganku sebelumnya. Anda tidak bisa menyakiti kami. Apakah Anda tidak takut dengan pembalasan surgawi? Petik 2. Cucu Yan, tertawa terbahak-bahak, menyebabkan wajahnya yang awalnya dingin tiba-tiba tampak sedikit menggoda. Tapi aku sudah menyelamatkannya sesuai dengan janji kita. Lagipula, Mili sudah mati sekarang. Bahkan jika ada pembalasan surgawi, semuanya harus berakhir sekarang. Petik 2. Apa menurutmu perbuatanmu bisa disembunyikan dari mata surga? Zuan membayangkan bahwa karena bahkan keyboard dapat merasakan bahwa dia adalah Mili, pasti surga, apapun itu, akan dapat mengatakan hal yang sama juga. Baginya, surga adalah konsep yang sangat abstrak, tetapi dunia ini tampaknya percaya akan keberadaannya. Dia hanya khawatir bahwa pembalasan surgawi akan secara tidak sengaja melukai cucu Yan juga. Apakah Anda mencoba mengulur waktu untuk melihat apakah kontrak akan dicabut? Cucu Yan, bisa langsung melihat pikirannya. Anda tidak perlu repot. Kontrak yang kami tanda tangani tidak ada. Petik 2. Batal. Zuan tercengang. Cucu Yan, mencibir dengan dingin. Apa menurutmu aku akan membelenggu diriku sendiri dengan begitu mudah? Saya bukanlah orang yang secara pribadi menempatkan cap jempol saya di kontrak, kau mengambil jariku dan menekannya. Karena kontrak tidak disegel atas kemauan saya sendiri, sudah jelas bahwa itu tidak mengikat. Petik 2. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Zuan. Tunggu sebentar, apakah ada aturan seperti itu juga? Sial. Zuan merasa sangat menyesal. Sekarang dia memikirkannya, itu sangat masuk akal. Cucu Yan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berkata, Aku hanya menjelaskan semuanya kepadamu sebagai rasa terima kasih bahwa kamu telah membebaskanku dari segelku. Semuanya harus berakhir sekarang. Petik 2. Tunggu sebentar. Zuan tiba-tiba berteriak. Saya punya saran. Apa itu? Mungkin karena isolasi panjangnya yang mengakibatkan keinginannya untuk berhubungan dengan manusia, Cucu Yan benar-benar memutuskan untuk mendengarkannya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah repot-repot bertukar kata sebanyak itu hanya dengan semut. Zuan menyingkirkan ekspresi amarahnya dan berkata, Baiklah, permaisuri kakak, mengapa kamu tidak terus hidup sebagai Cucu Yan? Cucu Yan dan aku hanyalah pasangan nama. Selama Anda mau, saya akan mendapatkan istri sejati sedangkan Anda akan mendapatkan seseorang untuk menyembunyikan identitas Anda. Anda telah sendirian beberapa ribu tahun sekarang, malam-malam yang sepi pasti sulit bagimu untuk menanggungnya. Kami kebetulan rukun, jadi mengapa kita tidak puas satu sama lain? Petik dua. Petik dua petik dua. Mili. Petik dua petik dua. Cucu Yan. Kamu berhasil menjebak Mili untuk plus enam 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 rage. Anda berhasil menguasai Cucu Yan untuk plus enam 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 rage. Setelah melihat nama Cucu Yan di sistem, Zuan menghela nafas lega. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk melihat apakah Cucu Yan yang asli masih sadar di dalam tubuhnya. Sepertinya jiwanya masih ada, artinya masih ada harapan di sini. Namun, Mili tidak menyadari maksud sebenarnya dari Zuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini. Dia masih merasa tersentuh oleh perasaan mendalam yang mereka simpan satu sama lain beberapa saat yang lalu, tetapi begitu bahaya melanda, dia segera meninggalkannya tanpa berpikir dua kali. Ui, semua pria sama saja. Zuan bertingkah seolah-olah dia tidak menyadari kemarahan Mili sambil melanjutkan, Kakak Permaisuri, kamu mungkin kuat, tapi kamu telah disegel selama lebih dari seribu tahun sekarang. Dunia telah banyak berubah sejak dinastikin, jadi wajar jika Anda tidak terbiasa dengan keadaan sekarang. Akan sulit bagi Anda untuk bergerak dalam kondisi Anda saat ini. Jika Anda secara tidak sengaja membiarkannya tergelincir bahwa Anda sebenarnya adalah jiwa yang secara paksa memiliki tubuh Cucu Yan, para pembudidaya dunia pasti akan mengangkat tangan mereka untuk menaklukkan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya, tetapi tentunya memiliki lalat yang berdengung di sekitar Anda pasti menyebalkan, bukan? Petik 2 Senyuman mengejek muncul di wajah Mili. Kata-katamu memang meyakinkan. Namun, Anda terlalu hina dari seseorang untuk dipercaya. Bahkan Zhao Gao tidak memegang lilin untukmu. Petik 2 Wajah Zuan langsung roboh. Tidak bisakah kamu membandingkan aku dengan seorang kasim. Itu benar-benar membuat saya merinding. Petik 2 Jantung Mili tiba-tiba berdetak kencang. Ah, ada satu aspek yang tidak dia sukai dari Zhao Gao. Setidaknya dia tidak impoten. Pikiran itu nyaris terlintas di benaknya sesaat sebelum dia dengan cepat menyadarinya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Jika demikian, inilah saatnya bagi Anda untuk melanjutkan. Petik 2 Tunggu Masih banyak yang harus ku katakan. Seru Zuan Kakak Permaisuri, tidakkah kau setidaknya mempertimbangkannya? Maksud saya, itu bukan tubuh Anda, jadi Anda tidak akan rugi. Nyatanya, saya akan membuat Anda menikmati setiap momennya. Batuk-batuk, maksud saya, Anda dapat mengandalkan saya untuk merawat Anda dengan baik dan membiasakan Anda dengan dunia baru. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Mili Petik 2 Petik 2 Cucu Yan Anda berhasil menguasai cucu Yan untuk plus 1024 Rage Zuan sangat senang melihatnya. Dia merasa bahwa dia mungkin bisa memprovokasi cucu Yan cukup baginya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bergulat kembali kendali atas tubuhnya. Mili menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Kamu benar-benar mencapai puncak baru tanpa rasa malu di sini. Karena saya telah mengambil alih tubuhnya, saya akan melakukan kebaikannya dan membantunya menyingkirkan kutukan dalam hidupnya. Petik 2 Zuan tidak senang mendengarnya. Kaulah yang menggantikan tempatnya dan merusak cinta kami satu sama lain. Namun, Anda masih ingin berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan mengkritik saya atas tindakan saya. Jika ada orang yang tidak tahu malu di sini, itu pasti kamu. Petik 2 Mili sangat marah dengan kata-kata itu. Kamu sedang mencari kematian. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 730 kemarahan. Pedangnya melesat ke arah Zuan. Zuan segera menggunakan sunflower pantasem untuk menghindari serangannya, tetapi begitu dia memanggil Kinya, dia tiba-tiba merasakan panas yang tak tertahankan menyerang perutnya, menyebabkan Kinya tiba-tiba berantakan. Ini mengakibatkan perlambatan yang signifikan dalam aliran Kinya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Mituwa tiba-tiba terdiam saat berbicara tentang persyaratan untuk mengembangkan teknik ini dan menggabungkannya dengan semua film yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Dalam sekejap, dia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar, sunflower pantasem adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh para Kasim. Dia hanya bisa memenuhi persyaratan sebelumnya karena Zuan kecil, disegel, tapi pelepasan segel telah membuatnya menjadi pria sejati. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan sunflower pantasem lagi. Saat linglung itu membeli cukup waktu bagi pedang Mili untuk melesat dan menembus tepat ke dadanya. Gah! Kekuatan yang kuat mendorong Zuan melintasi udara, menjepitnya ke ujung lain dari aula bawah tanah seperti Zhang Han. Mili menatapnya untuk terakhir kali dan bergumam, kamu harus belajar untuk tenang setelah kamu sampai ke dunia bawah. Setelah mengucapkan bagiannya, dia akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara tegang datang dari belakang. Aku mengandalkan wajah dan kata-kataku untuk mencari nafkah, jadi bagaimana mungkin aku bisa tenang? Mili berbalik dan tersentak kaget, Kak kamu. Kamu belum mati. Dia mampu membunuh bahkan Zhang Han dengan satu pukulan, meskipun sebagian besar alasannya adalah karena Zhang Han kehilangan keinginannya untuk hidup. Namun demikian, faktanya masih berdiri bahwa Zhang Han adalah kultifator peringkat ke-9 sedangkan Zuan hanya di peringkat ke-3. Seperti kata pepatah, Pasangan untuk sehari, seratus hari bersyukur. Anda pasti secara tidak sadar telah bersikap lunak pada saya karena mempertimbangkan ikatan mendalam yang kita bagikan sebelumnya. Zuan mencabut pedang yang bersarang di dadanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menepuk dadanya dengan lega bahwa dia telah mengaktifkan bola kesenangan dari Heires sebelumnya, sehingga memungkinkan dia untuk menghindari serangan fatal tersebut. Dia khawatir sejenak bahwa kekayaannya akan melebihi Mili. Lagi pula, dia sekarang seratus ribu air. Jika Mili benar-benar lebih miskin darinya, dia tidak hanya akan menyianyiakan artefak yang berharga, dia juga akan mati di sini. Dia tidak pernah membenci dirinya sendiri karena menjadi begitu kaya sepanjang hidupnya, tetapi untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Mili adalah permaisuri dinasti Qin, orang yang sangat kaya dan bergengsi. Dinasti Qin mungkin telah jatuh, tetapi makam ini seharusnya miliknya, yang berarti bahwa semua yang terkubur di sini adalah miliknya. Selain itu, Mili memiliki tubuh Cucuyan, yang mungkin memiliki kekayaan setidaknya 1 juta tail perak, mengingat bagaimana dia secara aktif terlibat dalam semua bisnis klancu. Jadi, terlepas dari apakah Heires, Ball of Delight mempertimbangkan kekayaan Mili atau Cucuyan, mereka seharusnya lebih kaya darinya. Mili benar-benar tercengang dengan perkembangan ini. Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya, sehingga tanpa sadar aku bersikap lunak padanya? Bagaimana mungkin? Bab 195, Wood Elf. Gagasan bahwa dia benar-benar akan jatuh cinta dengan seekor semut membuat Mili merasa sangat gila. Zuan memanfaatkan kesempatan di mana dia meragukan seleranya sendiri untuk mendorong sutra asal primordial untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia harus mengatakan bahwa tubuhnya memang jauh lebih tangguh sekarang karena telah ditempa oleh Ki primordial. Di masa lalu, seandainya dia menderita pukulan yang begitu kuat, dadanya akan terbuka oleh pedang Ki sejak lama. Organ apapun yang ada di dadanya seharusnya sudah direduksi menjadi pasta daging sekarang. Namun, hanya ada luka dalam yang menganga di dadanya saat ini. Jangan salah, itu pasti luka yang fatal, tapi pulih dengan cepat. Tidak mudah baginya untuk menarik pedang dari dadanya. Mendengar suara gesekan antara pedang dan tulang rusuknya, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi linglung saat dia memikirkan betapa takutnya dia jika hal seperti itu terjadi padanya di kehidupan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah pedang cucu yang mungkin terinfeksi tetanus, itu akan sangat mengerikan. Namun, mengingat konstitusinya saat ini, dia menganggap bahwa penyakit semacam itu akan sulit untuk menjatuhkannya. Ah apa yang kamu lakukan? Suara kaget Kiao Sui Ying terdengar tidak terlalu jauh. Dia bergegas untuk melihat setelah mendengar keributan di ambang pintu. Apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya takut. Zuan meluncur menuruni dinding gua dengan jejak darah di belakangnya. Samar-samar, dia melihatnya memegang pedang berlumuran darah yang tampak familiar. Bukankah itu pedang bunga salju milik cucu yang? Kiao Sui Ying dengan cepat bergegas untuk mendukung Zuan yang pincang. Dari dekat, dia bisa melihat betapa mengerikan lukanya. Dia secara naluriah merogoh jubahnya untuk mengambil sebotol obat untuk merawatnya, tetapi dia terlambat menyadari bahwa dia telah menggunakan segalanya di pertempuran sebelumnya. Nonacu, apakah kamu sudah gila? Kiao Sui Ying memelototi, cucu yang, dengan marah. Aku tahu mungkin sulit bagimu untuk menerima apa yang terjadi sebelumnya, tapi itu dilakukan semua untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Petik 2 Zuan terkejut melihat Kiao Sui Ying berdiri untuknya. Dia berkomentar dengan senyuman tak berdaya, Orang yang mencoba menyelamatkan saya lebih awal sedang membunuh saya sekarang, dan orang yang mencoba membunuh saya sebelumnya sedang menyelamatkan saya sekarang. Dunia ini benar-benar tempat yang lucu. Petik 2 Kiao Sui Ying memelototi Zuan dengan tajam. Kamu sedang ingin bercanda bahkan setelah menderita luka parah. Aku masih hidup? Bukan. Zuan bisa merasakan kelembutan tubuhnya, dan itu membuatnya sulit untuk mengasosiasikannya dengan wanita yang selama ini berusaha membunuhnya. Kiao Sui Ying tercengang. Selama ini, dia menganggap Zuan sebagai pria tercelai yang takut mati, tetapi secara mengejutkan dia tenang menghadapi kematiannya. Sebagai perbandingan, orang lain yang selalu menjaga penampilan halus di hadapannya ternyata menunjukkan sisi buruknya saat menghadapi kematian. Mili melihat duo di depannya saat senyum mengejek muncul di bibirnya. Saya tidak berpikir bahwa seseorang yang serendah Anda akan disukai oleh begitu banyak wanita. Ditusuk oleh kata-kata itu, Kiao Sui Ying segera mendorong Zuan ke samping dan berseru, siapa yang menyukai orang ini? Zuan, di sisi lain, tampak gembira dengan hasil akhirnya. Dia mengangkat bahu dengan santai dan berkata, apa yang dapat saya lakukan tentang ini? Saya tampan dan berbudaya baik, tidak ada wanita yang mengenal saya mampu menolak persona saya. Kakak Permaisuri, kamu mungkin juga jatuh cinta padaku, atau mengapa kamu mengucapkan kata-kata cemburu itu? Petik 2 Petik 2 Petik 2 Petik 2 Kiao Sui Ying Petik 2 Petik 2 Petik 2 Mili Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 513 Rage. Kamu sedang mencari kematian. Mili melambaikan lengan bajunya, dan pedang sepanjang puluhan meter meledak. Hati-hati, Zuan segera bersiap untuk menghindar tepat setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia memegang Kiao Sui Ying di lengannya dan berguling beberapa putaran di tanah sebelum berhasil menghindari serangan itu. Ngarai pedang yang dalam muncul dari tempat Mili berdiri sampai ke dinding tempat mereka berdua bersandar beberapa saat yang lalu. Sepertinya dunia telah terpecah menjadi dua. Kiao Sui Ying terperangah. T ini. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Telah bersama cucuyan untuk waktu yang lama sekarang, dia lebih sadar daripada orang lain betapa berbakatnya yang terakhir itu. Tidak mungkin pihak lain bisa sekuat ini. Zuan dengan cepat menjelaskan padanya, hati-hati. Dia bukan cuyan lagi. Dia telah dirasuki oleh Mili. Petik 2. Apa? Kiao Sui Ying dengan cepat menoleh kecucuyan karena terkejut. Itu akan menjelaskan mengapa pihak lain bertingkah laku sangat tidak biasa. Apakah nonacu? Zuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, cuyan masih baik-baik saja. Hanya saja jiwanya telah ditekan untuk saat ini, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Petik 2. Mili meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menilai Zuan dengan penuh minat. Meskipun kultifasimu rendah, matamu cukup tajam. Tentu saja, Anda belum melihat kemampuan saya yang sebenarnya. Seiring waktu, Anda akan melihat luasnya pengetahuan yang saya banggakan. Aku bahkan bisa membiarkanmu merasakan, seni rahasia, dari para master Jepang itu. Petik 2. Jepang, apa itu? Mili bingung dengan apa yang dikatakan Zuan, tapi dia juga tidak tertarik. Dengan sedikit keterampilan yang Anda miliki, tidak ada seni rahasia yang mungkin dapat Anda keluarkan yang akan membuat saya terkesan. Saat itulah dia berhenti sejenak sebelum bertanya, meskipun saya masih memiliki keraguan dalam pikiran saya. Bagaimana Anda tahu nama saya sejak awal? Petik 2. Tidak mungkin Zuan akan mengungkapkan keberadaan keyboard kepadanya, jadi dia menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah reinkarnasi Ying Zheng? Dari saat aku mendengar suaramu, namamu muncul tepat di atas kepalaku. Petik 2. Sungguh aku akan percaya itu. Mili mendengus saat dia melemparkan lengan bajunya dengan marah, mengirimkan semburan pedang Ki ke arah Zuan. Hati-hati, Kiao Sui Ying segera menarik Zuan ke samping untuk menghindari serangan itu. Namun, siapa yang tahu bahwa Zuan akan mencoba menariknya ke arah lain untuk menghindari serangan tersebut, sehingga mereka saling mengimbangi kekuatan satu sama lain. Tubuh mereka tersentak ke belakang sebelum menabrak satu sama lain, mengakibatkan mereka berhenti di tempat. Petik 2. Petik 2. Zuan. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Namun, yang lebih mengejutkan adalah semburan Ki pedang tiba-tiba terbagi menjadi dua dan menyimpang dari keduanya. Sepertinya Mili telah belajar dari pelajaran sebelumnya dan mengarahkan serangannya dalam prediksi di mana mereka bisa menghindar. Serangan kebetulan inilah yang menyebabkan mereka terjebak di tempat, sehingga menghindari serangan pasti membunuh Mili. Petik 2. Petik 2. Mili. Zuan tertawa terbahak-bahak. Dia melihat wanita dalam pelukannya dan berkata, Wow, kami sebenarnya bisa menghindari serangan ini. Sepertinya kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Petik 2. Kiao Sui Ying dengan cepat mendorongnya sebelum memelototinya dengan wajah memerah. Tolong, lihat kesempatannya, Iya. Kenapa kau bertingkah seperti wanita muda pemalu di saat seperti ini? Zuan tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, aku tidak bisa merasakan apapun dari landasan pesawatmu itu. Jika ada, aku hanya merasakan tulang rusukmu menusukku. Kau tidak seberapa dibandingkan dengan permaisuri kakak besar. Petik 2. Kata-kata itu sedikit bertentangan dengan hati nuraninya. Memang benar bahwa Kiao Sui Ying memiliki tubuh yang ramping, tetapi dia tidak sekecil itu untuk dianggap datar. Setidaknya, dia lebih besar dari Chu Huan Zhao. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 325 Rage. Dia tidak tahu apa itu landasan pacu pesawat, tetapi tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang dikemudikan Suan. Secara alami, tidak ada wanita yang suka tubuhnya dikritik, terlepas dari apakah itu besar atau kecil. Mili memikirkan semua yang telah terjadi saat dia memulihkan diri dari luka-lukanya. Memang benar ini bukan tubuhnya, tapi tetap saja, dia mengalami semuanya dari sudut pandang orang pertama. Dan seolah itu belum cukup, Suan membual tentang hal itu di depan orang lain. Anda telah berhasil menguasai Mili untuk plus 404 Rage. Aku belum pernah melihat orang yang sebencimu sebelumnya. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Petik 2. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, lingkaran hitam tiba-tiba terbentuk di depannya, dengan cepat memanifestasikan pedang yang tak terhitung banyaknya dari Ki. Kemudian, seperti senapan mesin, pedang-pedang itu melesat ke arah mereka berdua dengan momentum yang menakutkan. Sialan, mata Zuan hampir keluar. Seluruh area dipenuhi dengan Ki pedang yang tidak mungkin dia sembunyikan sama sekali. Bukan karena dia belum pernah melihat pedang terbang sebelumnya. Kembali di turnamen klan, Yuan Wendong telah menggunakan kekuatan elemen logamnya untuk mengendalikan banyak pedang sekaligus, dan Si Kun juga memiliki bila anginnya juga. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia hadapi saat ini. Tekanan yang diberikan oleh pedang itu sudah cukup untuk membuatnya putus asa. Wanita ini benar-benar berniat untuk mengakhiri hidupku. Hati-hati. Kiao Suying dengan cepat bergegas ke depan, dan rambutnya mulai tumbuh seperti orang gila, membentuk semak berduri dalam sekejap. Pada saat yang sama, daun hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk penghalang di depan mereka. Bilahnya menusuk tepat ke semak, perlahan-lahan mengikisnya. Itu tumbuh lebih tipis dan lebih tipis sebelum menghilang. Setelah itu, Ki pedang maju ke penghalang daun hijau, yang hanya berlangsung selama tiga napas sebelum runtuh juga. Tekad melintas di mata Kiao Suying saat dia mendorong Zuan menjauh sambil memutuskan dirinya untuk ditusuk oleh pedang. Salju! Teriak Zuan. Kiao Suying tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh Ki pedang yang menghancurkan tepat di depan matanya. Kamu benar-benar membunuhnya. Mata Zuan memerah karena dia memelototi Mili dengan penuh kebencian. Apa yang kamu teriakkan? Dia belum mati. Mili mendengus saat dia melirik ke samping. Puluhan meter jauhnya, tubuh Kiao Suying berangsur-angsur muncul, tetapi wajahnya menjadi pucat. Saat itulah Zuan ingat bahwa dia memiliki keterampilan pelestarian kehidupan bernama refleksi bulan, atau semacamnya. Dia telah menggunakannya untuk menangani Poison Ousprick saat itu. Apa kamu baik-baik saja? Zuan bergegas ke depan untuk memeriksa tubuhnya. Jangan sentuh aku. Kiao Suying menepis tangannya dengan dingin. Baguslah kau baik-baik saja, ada baiknya kau baik-baik saja. Zuan menghela napas lega. Kita mungkin baik-baik saja sekarang, tapi sepertinya tidak akan bertahan lama. Kulit Kiao Suying tampak mengerikan. Dia merasa bahwa nasib buruk seumur hidup tiba-tiba menyerangnya. Dia pertama kali dihianati oleh Sikun, kemudian dia menggunakan nasib setengah hidupnya yang paling berharga, dan sekarang dia telah menyanyiakan dua penggunaan refleksi bulan di sini, sebuah keterampilan yang hanya bisa dia gunakan tiga kali sepanjang hidupnya. Sebenarnya apa yang membuatku berhutang pada orang ini dalam hidupku sebelumnya? Mili menatapnya dengan penuh minat. Jadi itu seni rahasia suku elf, refleksi bulan. Menilai dari keterampilan yang telah kamu gunakan sejauh ini, kamu pasti seorang peri kayu. Petik 2. Zuan tercengang. Dia menilai Kiao Suying dengan cermat dan bertanya, kamu peri. Bab 196, kamu pedang bodoh. Zuan telah melihat semua jenis drama dan film tentang elf. Mereka seharusnya menjadi ras yang paling cantik, anggun, dan penuh kasih sayang di dunia. Otaku yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah meneteskan air liur atas mereka di rumah mereka. Apakah ada yang salah dengan itu? Kiao Suying memutar matanya. Tidak ada masalah dengan itu, hanya saja. Bukankah elf seharusnya memiliki telinga yang lancip? Zuan bertanya sambil menopang udara yang menutupi telinganya. Kiao Suying mendorong tangannya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Itu adalah mili yang menjawab pertanyaannya, dia tampaknya setengah peri. Dengan kata lain, dia adalah hasil persilangan antara manusia dan peri. Petik 2. Wajah Kiao Suying semakin memucat. Hal ini telah menjadi duri di hatinya untuk waktu yang lama, dan kepalanya sering menunduk karena hal ini. Tanpa diduga, Zuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, ah, jadi dia multiras. Itu bagus. Orang multiras cenderung menjadi yang paling cantik, dan mereka cenderung mewarisi kekuatan dan bakat dari kedua orang tua mereka. Petik 2. Kiao Suying tercengang dengan kata-kata itu. Semua orang yang mengetahui identitasnya biasanya akan mengkritiknya karena garis keturunannya yang tidak murni. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah, multiras, tapi entah bagaimana, hal itu membuatnya sangat terhibur. Terima kasih, bisik Kiao Suying dengan lembut. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang pertama yang tidak mendiskriminasi, bahkan menemukan alasan untuk menghiburnya. Zuan menjawab sambil tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang aku? Mengapa kita tidak puas satu sama lain dan melahirkan bayi multiras juga? Aku yakin putra kita akan menjadi makhluk paling tampan di dunia, dan putri kita akan memiliki kecantikan yang menyaingi para dewi. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kiao Suying. Oke, saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Sepertinya sifat tidak tahu malunya adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jika aku mengingatnya dengan benar, refleksi bulan suku elf seharusnya memungkinkan mereka untuk memindahkan tubuh mereka beberapa kilometer jauhnya, berfungsi sebagai penyelamat dan pelarian. Namun, Anda masih di sini. Apakah ini untuk pria tak tahu malu ini? Tanya Mili menggoda. Zuan menatap Kiao Suying dengan kaget, dan yang terakhir langsung memprotes, bagaimana saya bisa melakukannya untuknya. Tentu saja ini untuk Nona Chu, yang berhutang budi kepada saya. Cepat dan keluar dari tubuhnya sekarang, atau aku akan memastikan untuk membuat hal-hal sulit untukmu bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Petik 2. Mili tertawa terbahak-bahak menghadapi ancaman Kiao Suying, menyebabkan gua bawah tanah sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya menahan senyumnya dan mencibir, kamu akan melakukan itu. Wajah Kiao Suying memucat. Bahkan dari tawa sebelumnya, terlihat jelas bahwa Mili jauh lebih kuat darinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang di sini. Jangan lupa, aku juga di sini. Zuan melangkah maju dan meraih tangan Kiao Suying. Mungkin dia tidak mengindahkannya karena mereka sudah menghadapi kematian, atau bahwa dia sudah terbiasa dengan itu karena mereka telah berpegangan tangan melalui tiga persidangan. Kiao Suying tidak mencoba melepaskan Su. Tangan An kali ini. Sebaliknya, kehangatan yang diberikan padanya membuatnya merasa jauh lebih percaya diri dan yakin. Petik 2 Petik 2 Mili Anda hanya seorang kultifator peringkat ketiga. Apa yang bisa Anda lakukan di sini? Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghibur Kiao Suying. Berkata, kamu tidak perlu takut. Dia telah sangat lemah karena jiwanya meninggalkan tubuh sebelumnya. Selain itu, racun sebelumnya tampaknya telah menyerang jiwanya juga. Mengingat betapa kuatnya itu, selama kita harus bertahan, dia mungkin akan menyerah lebih dulu. Petik 2 Orang harus tahu bahwa semaki Aosuying telah benar-benar dilenyapkan oleh Zhang Han dalam sekejap sebelumnya, tapi itu sebenarnya mampu menangkis pedang Ki Mili untuk waktu yang cukup lama. Ini mengisyaratkan bahwa Mili menjadi sangat lemah. Roh Kiao Suying segera menjadi bersemangat setelah mendengar itu. Tidak perlu berbisik di antara kalian sendiri, aku bisa mendengarmu dengan keras dan jelas. Anda benar, saya memang sangat lemah saat ini. Namun, saya masih memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk mengekang kalian berdua. Mili mendengus dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengirimkan semburan pedang Ki ke arah Zuan dan Kiao Suying. Ki pedangnya jauh lebih terkonsentrasi kali ini, jadi Zuan dan Kiao Suying segera mengambil tindakan mengelak. Tapi di tengah jalan, Ki pedang tiba-tiba menyatu menjadi busur bulan sabit untuk menjatuhkan Kiao Suying. Dengan teriakan kesakitan, Kiao Suying menyemburkan setegup darah dan jatuh ke lantai. Mili telah memastikan untuk mengontrol kekuatannya dengan benar, menyebabkan luka parah pada Kiao Suying sambil memastikan untuk tidak melangkah terlalu jauh untuk membuat Kiao Suying merasa hidupnya dalam bahaya, sehingga membuatnya tidak mau menggunakan penggunaan terakhirmun. Refleksi agar dia tidak melarikan diri dari gua ini dan membocorkan rahasianya. Dan seperti yang dia prediksi, Kiao Suying memang tidak menggunakan kartu trufnya. Aku mungkin tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan, tapi selama aku mengumpulkan cukup banyak kerusakan padanya, hanya masalah waktu sebelum dia dikirim ke neraka. Pada saat Kiao Suying menyadari apa yang Mili lakukan, semuanya sudah terlambat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi menyalurkan Ki-nya untuk mengaktifkan Moon's Reflection. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pedang besar menebas ke arahnya. Tapi tiba-tiba, sesosok tubuh berlari ke depan dan memblokir pedang untuknya. Pedang menebas punggung Zuan, menyebabkan dia menyemburkan setegup darah. Kiao Suying memperhatikan pria di depannya dengan ekspresi terperangah di wajahnya. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa berkata apa-apa. Betapa dalamnya perasaan kalian berdua terhadap satu sama lain, ejek Mili. Karena itu masalahnya, aku akan mengirim kalian berdua pergi bersama. Dia menebas pedangnya sekali lagi, melepaskan beberapa aliran pedang Ki-ke Zuan sekaligus. Dia berniat untuk memotongnya bersama-sama dan mengakhiri lelucon ini untuk selamanya. Lari, seru Kiao Suying. Dia tahu bahwa Zuan tidak akan bisa menyelamatkannya, dan Zuan hanya akan hancur berkeping-keping jika terus begini. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda pada saat seperti ini? Zuan menyeka jejak darah di bibirnya dan mengarahkan senyum dingin ke arahnya. Namun, dia pasti tidak sesantai penampilannya saat ini. Dia mati-matian mengemudikan Ki primordialnya untuk melindungi tubuhnya, berdoa agar bola kesenangan Heires akan terus menghasilkan keajaibannya. Dia khawatir Heires, Ball of Delight tidak akan bisa mengumpulkannya kembali jika dia direduksi menjadi daging cincang. Pu-pu-pu. Semua kipedang mendarat di tubuh Zuan, menyebabkan darahnya berceceran. Mata Kiao Suying berkaca-kaca saat dia melihat pria di depannya berubah menjadi kekacauan berlumuran darah. Yang mengejutkan, bagaimanapun, sebagian besar tubuhnya masih utuh. Itu tidak dipotong-potong seperti yang dia harapkan. Mili juga melebarkan matanya keheranan saat dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah saya telah dilemahkan ke titik di mana saya bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator peringkat ketiga lagi? Zuan bisa merasakan tubuhnya berusaha mati-matian untuk mengambil kiprimordial di sekitarnya. Dia merasa bahwa Mausolem ini pasti dibangun di atas tanah yang diberkati karena kipurba yang tersisa di daerah itu sangat terkonsentrasi, mungkin terakumulasi selama rentang waktu lebih dari seribu tahun. Kalau tidak, tidak mungkin itu cukup untuk memicu pemulihan lukanya. Melihat bahwa Zuan telah menyemburkan seteguk darah lagi, Kiao Suying dengan cepat bergegas ke depan untuk menyeka darah dari bibirnya dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Zuan memasang senyum paling keren yang bisa dia pikirkan saat dia menjawab. Mengingat sifatnya, tidak mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak keren. Bibir Kiao Suying juga melengkung menjadi senyuman tak berdaya. Dia dulu membenci sikap Lesupria itu, tapi entah bagaimana itu membuatnya merasa nyaman sekarang. Tidak peduli apapun keadaannya, dia tetap optimis. Saat lukanya pulih ke tingkat yang wajar, Zuan dengan gemetar bangkit kembali. Dia tahu bahwa tidak akan ada gunanya dia terus menerima pukulan dari Millie. Tidak peduli seberapa kuat Heires, Ball of Delights, dia tidak mau mempertaruhkan kemampuannya untuk membuatnya tetap hidup ketika dia hancur berkeping-keping. Dia harus membalas untuk memiliki kesempatan keluar dari ini hidup-hidup. Merasakan keinginan bertarung, Zuan, Millie berkata, meskipun kultifasimu rendah, kemauanmu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Saya sangat terkesan di sini. Tidak heran mengapa Anda bisa memecahkan manusia, bumi, dan segel surga. Petik 2 Hah, untuk berpikir bahwa kamu masih mengingat ketiga meterai itu. Apakah ini cara Anda membayar kembali seseorang yang menyelamatkan Anda dari penjara tempat Anda berada? Sembur, Zuan. Millie menghela nafas pelan dan berkata, aku juga tidak berencana untuk mengambil nyawamu, tapi aku tidak berharap untuk jatuh cinta pada air mata merah nyonya siang. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh istri Anda, dan Anda melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan kepada saya sesudahnya. Aku tidak mungkin membuatmu tetap hidup setelah semua yang terjadi. Petik 2 Wajahnya mulai memerah, meskipun sulit untuk mengatakan apakah itu karena marah atau malu. Zuan menangis dengan marah, saya seharusnya menjadi marah dengan istri saya, tetapi Anda menyelinap atas kemauan Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk itu? Petik 2 Saya membiarkan Anda memanfaatkan Anda, itu lebih dari cukup untuk membayar hutang syukur yang saya berhutang kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Sekarang, kamu harus bisa mati dengan damai. Petik 2 Mili sangat frustrasi saat ini. Dia adalah permaisuri dinasti Kin Agung, kecantikan nomor satu di Central Plains, sosok bangsawan yang berdiri hanya di bawah kaisar yang berdaulat. Pria yang tak terhitung jumlahnya akan rela menyerahkan hidup mereka hanya untuk menghirup aroma wanginya, tetapi orang ini sebenarnya tidak puas dengan memanfaatkannya. Anda telah berhasil menguasai Mili untuk plus 999 rage. Zuan akhirnya mengerti kenapa Mili sangat marah padanya. Ternyata dia tidak tahan dengan gagasan dimanfaatkan. Dia merasa sangat marah tentang ini. Jika dia benar-benar mendapatkan tubuh Mili lebih awal, dia setidaknya bisa menerima upaya Mili untuk membunuhnya, tapi yang membuatnya bergerah sebelumnya adalah istrinya. Ini adalah kerugian besar. Zuan menarik nafas dalam-dalam dan mencibir dengan dingin. Aku adalah seseorang yang berhasil membersihkan manusia, bumi, dan segel surga. Apa menurutmu aku tidak punya kartu truf? Petik 2. Oh, kalau begitu saya ingin melihat diri saya sendiri, jawab Mili. Dia memang penasaran ingin melihat rahasia apa yang disimpan Zuan. Sampai sekarang, dia merasa sulit untuk percaya bagaimana seseorang yang lemah seperti dia dapat melakukan keajaiban seperti itu. Tubuh Zuan gemetar lemah, hampir roboh setiap saat. Namun, dia bersikeras untuk berdiri tegak dengan dadanya yang dipompa keluar saat dia berkata, Teye, karena kamu telah mengakui aku sebagai tuanmu, berdirilah di sisiku saat kita menaklukkan iblis wanita ini bersama-sama. Tunjukkan kemuliaanmu kepada dunia sekali lagi. Petik 2. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, Ayo, pedangku. Teye Swot masih tertancap di dinding dari serangan pembunuhan Mili pada Zhang Han sebelumnya. Mili kaget mendengar kata-kata itu. Dia tahu betapa kuatnya pedang Teye itu. Jika Zuan benar-benar mampu memanggil kehebatannya, dia akan kesulitan menghadapi Zuan dalam kondisinya saat ini. Dia dengan cepat mengumpulkan Kinya sebagai persiapan untuk mempertahankan dirinya dari pedang Teye yang kuat, tapi segera, dia menemukan dirinya tercengang. Pedang Teye masih tertancap di dinding, tidak bergerak sama sekali. Ini menempatkan Zuan dalam posisi yang sangat canggung. Mengapa pedang orang lain terbang begitu mereka memberi perintah sedangkan pedang saya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Apakah saya benar-benar tidak memiliki halo protagonis? Tidak mau menyerah, dia berteriak sekali lagi, ayo, pedang bodoh. Dia bahkan mencoba mengirim sepotong Kinya untuk menarik Teye Swat, tapi sayangnya, dia hanya berada di peringkat ketiga. Dia belum dapat memanifestasikan Kinya dalam jarak jauh, jadi Kinya menghilang setelah meninggalkan tubuhnya. Dengan demikian, pedang Teye tetap terpasang di dinding. Bahkan dengan seseorang yang kurang ajar seperti Zuan, dia masih merasa terhina. Sialan, datang sekarang juga. Sayangnya, Teye Swat masih tertancap di dinding, tidak bergeming sama sekali. Bahkan Kiao Suiying tidak tahan lagi dengan pemandangan ngeri dan menutupi wajahnya sendiri. Ini terlalu menyakitkan untuk dilihat. Hahaha, apakah Anda berniat untuk membunuh saya dengan tawa karena Anda tidak dapat melakukannya dengan paksa? Mili tertawa tanpa rasa takut. Bab 197, tatap muka. Setelah terkekeh sesaat, wajah Mili tiba-tiba berubah parah. Aku tidak akan membuang waktuku untuk bermain-main denganmu lagi. Kali ini, dia langsung bergegas menuju Zuan sendiri. Setelah kipedangnya gagal mengambil nyawanya berkali-kali, dia memutuskan untuk bergerak secara pribadi. Zuan tercengang melihat pemandangan itu. Dia dengan cepat mengelak ke samping sambil mencaci maki, Teye, kamu. Saya bersumpah bahwa Anda akan menjadi daging mati jika Anda tidak turun sekarang. Petik 2. Pedang Teye bergetar sedikit saat gemah logam bergema di udara. Itu jatuh dari tebing dan terbang langsung ke tangan Zuan. Gembira, Zuan segera mengayunkan pedang ke arah Mili yang masuk. Mili merasa ngeri dengan pergantian kejadian. Dia tidak akan takut pada Zuan dan pedang Teye jika dia berada di puncaknya, tapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak punya pilihan selain menghindari menghadapi mereka secara langsung. Zuan akhirnya mendapat kesempatan untuk memeriksa pedang di tangannya dengan saksama. Dia menjentikkan pedangnya saat dia berkata, betapa pedangnya kamu pedang. Anda menolak untuk pindah ketika saya meminta Anda dengan baik. Anda membutuhkan saya untuk meninggikan suara saya kepada Anda dan mengancam Anda sebelum Anda akhirnya bersedia untuk pindah. Petik 2. Weng-weng-weng gelombang. Pedang itu berputar sedikit memprotes, tidak senang dengan cara Zuan mengutarakannya. Mili melirik Teye Swat sejenak, tapi dia memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung. Bukankah itu seperti dirimu? Tidak heran mengapa hal itu cocok dengan Anda. Petik 2. Hei! Hanya karena Anda dapat memasukkan apapun yang Anda inginkan ke dalam mulut Anda tidak berarti Anda dapat membiarkan apapun yang Anda inginkan keluar darinya. Zuan mendengus. Apa yang Anda maksud dengan bahwa dia seperti saya? Apakah aku terlihat menyedihkan bagimu? Petik 2. Apakah bukan ini masalahnya? Ejek Mili. Bahkan Kiao Sui Ying, yang pingsan lemah di genangan darah, mengangguk setuju. Zuan terbatuk pelan untuk menyembunyikan kecanggungannya sebelum dengan cepat mengganti topik. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Sekarang setelah saya memiliki pedang yang maha kuasa di tangan saya, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa bunga berwarna merah. Petik 2. Kamu ingin memberiku pelajaran, seolah-olah Mili telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jika T.S.W. berada di puncaknya, saya mungkin masih ragu sedikit di wajahnya. Tapi sekarang, heh, petik 2. Tepat setelah tiba-tiba muncul tepat di depan Zuan. Zuan merasa ngeri. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke Mili dengan panik, meluncurkan rentetan serangan yang sangat agresif. Dia telah memilih untuk meninggalkan semua pertahanan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan Mili dengan segala cara, yang merupakan langkah bijak karena dia memiliki bola kesenangan Heires yang mempertahankan bagian terakhir dari bilah kesehatannya dan Ki asal primordial terus-menerus menyembuhkannya. Naik. Mili mengerutkan kening menanggapi. Dia tidak tahan memikirkan bahkan menderita luka sekecil apapun di tangan semut belaka. Dia mulai mundur, tapi itu hanya meningkatkan semangat Zuan dan dia meningkatkan agresifitasnya satu tingkat lebih tinggi. Sayangnya, jarak keduanya terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama bagi Mili untuk menemukan celah dalam serangannya dan membalas, menjatuhkannya ke langit di mana dia terbang dalam busur sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ah Su, seru Kiao Su Weing. Dia mencoba untuk bergegas maju untuk menangkapnya, tetapi lukanya yang parah menghalangi gerakannya. Karena kamu sangat menyayanginya, kalian berdua bisa menjadi sepasang kekasih di akhirat. Ejek Mili. Dia mengangkat tangannya untuk mengakhiri hidup Kiao Su Weing juga, tapi suara lemah tiba-tiba terdengar di belakangnya, aku belum mati. Kedua wanita itu segera berbalik. Kiao Su Weing sangat gembira melihat Zuan masih bernafas sedangkan Mili sangat terkejut. Kekuatan yang dia gunakan sebelumnya akan cukup untuk membunuh bahkan pembudidaya peringkat kelima, apalagi peringkat ketiga seperti dia. Zuan dengan gemetar bangkit kembali. Itu sangat berat pada awalnya, tetapi postur tubuhnya menjadi semakin tegas. Sutra asal primordial dengan putus asa mengambil ki primordial dari lingkungan sekitar untuk memperbaiki tubuhnya. Tentu saja, tingkat pemulihan tidak mungkin menyamai tingkat cedera yang dideritanya, tetapi untungnya, dia memiliki bola kesenangan dari Heires untuk menjaga bagian terakhir dari bila kesehatannya menggantung, jadi entah bagaimana dia masih bisa mempertahankannya. Kondisinya, tidak peduli betapa buruknya itu. Wajah Mili menjadi dingin. Dia mulai kehilangan kesabaran. Orang itu seperti kecoa yang tidak akan tergencet. Menyebalkan. Kamu berhasil menguasai Mili dengan plus 444 rage. Itu adalah jumlah poin rage yang substansial, tapi Zuan sama sekali tidak senang. Dia telah mengibarkan bendera sebelumnya bahwa dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik untuk tiga seri berikutnya. Jadi, tidak peduli berapa banyak poin rage yang dia peroleh sekarang, itu akan sia-sia. Dia hanya terkesan dengan dirinya sendiri, sungguh. Bagaimana dia bisa tetap begitu kalkulatif bahkan ketika dia sudah diambang kematian. Mili melesat ke arahnya sekali lagi secepat kilat. Zuan dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan membalas dengan tayai swatnya. Bam! Sekali lagi, Zuan dikirim terbang. Kekuatan besar menghantam bagian vitalnya tepat, sehingga dia pasti akan mati dalam keadaan normal. Namun, Mili tidak berani lengah. Dia terus menatapnya dengan saksama. Kewaspadaannya bukan tanpa alasan, karena Zuan dengan gemetar bangkit berdiri sekali lagi setelah itu. Permaisuri kakak lebih keras. Wajah Mili menjadi dingin. Dia melompat ke depan sekali lagi dan meluncurkan serangkaian tusukan tajam ke tubuh Zuan. Namun, sesaat kemudian, Zuan yang berlumuran darah itu berjuang berdiri sekali lagi dan berteriak lebih keras. Bam! Dia ditanggapi dengan pukulan fatal lainnya. Kakak Permaisuri, apakah kau tidak makan sama sekali? Ah! Saya lupa bahwa Anda telah terjebak dalam peti mati itu selama ribuan tahun. Petik 2. Bam! Lebih sulit. Bam! Sementara itu, mata Kiao Sueling sudah kabur karena air mata. Dia menangis agar Zuan berhenti memprovokasi iblis wanita itu, tetapi iblis wanita itu tidak mau mendengarkannya. Penyiksaan ini terjadi berkali-kali sebelum akhirnya Mili berhenti. Ada kilatan yang rumit di matanya saat dia berkata, harus saya katakan, kamu mungkin lemah, tapi saya belum pernah melihat orang dengan kemauan sebanyak kamu. Tidak heran kenapa kau bisa menaklukkan T.S.W.T. Petik 2. Tapi sayang sekali aku masih bukan tandinganmu. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Sementara dia masih tidak dalam bahaya karena efek dari Heires, Ball of Delight, perbedaan yang tidak masuk akal dalam kekuatan mereka membuatnya benar-benar tidak berdaya dihadapannya. Dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Lupakan, keberanian dan kemauan Anda telah memenangkan kekaguman saya. Jika itu pria sepertimu, batuk-batuk, kemerahan mewarnai wajah Mili. Sekarang aku memikirkannya, itu juga bukan sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Petik 2. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, Zuan segera angkat bicara untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. Anda mungkin telah melepaskan saya, tetapi itu tidak berarti saya melepaskan Anda. Kembalikan istriku padaku. Petik 2. Dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Mili menghancurkan kepribadian cucu Yan sepenuhnya. Saat itu, dia akan benar-benar mati. Mili berbalik dengan ekspresi jahat di wajahnya. Jangan menguji kesabaran saya. Dinasti Qin besar dikenal karena hukumnya yang ketat, dan dia adalah seorang permaisuri yang hanya berdiri di bawah seorang pria lajang. Meskipun dia bukan tiran seperti Ying Zheng, dia juga bukan tipe orang yang menghargai kesucian hidup. Bahkan jika itu adalah pembantu dekat yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya jika pihak lain berada di sisi buruknya. Dalam keadaan normal, dia tanpa ragu akan menghukum Zhuang dengan hukuman mati dengan seribu luka karena berani menyinggung perasaannya di sini. Dia hanya menghindarkannya dari kekaguman karena kemauannya yang kuat, tetapi yang terakhir benar-benar mencoba untuk memanjat kepalanya sebagai gantinya. Kiao Sui Ying segera mencoba kamu sudah mencoba yang terbaik. Saya percaya Nonacu telah melihat usaha Anda dan berterima kasih kepada Anda untuk itu. Anda tidak perlu bertahan lebih lama lagi. Anda tidak bisa menang di sini. Dalam pandangannya, itu adalah mukjizat bahwa Zhuang masih bertahan sampai sekarang, tetapi hanya ada begitu banyak yang dapat diambil oleh tubuh manusia, belum lagi dia tidak dapat memberikan kerusakan sedikitpun pada Mili. Sejauh ini, ini adalah pertempuran yang benar-benar tanpa harapan, dan tidak ada gunanya memperpanjangnya. Namun, Zhuang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu istriku yang di sana. Kami sudah menyelesaikan pernikahan kami. Tidak mungkin aku bisa menonton saat dia kehilangan nyawanya dengan marah di sini. Petik 2. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mili menjadi sangat kesal sekarang. Dia lahir di keluarga kerajaan, dan satu-satunya hubungan yang dia miliki dalam hidupnya adalah dengan Ying Zheng. Keadaan ini membuatnya tidak percaya pada cinta dan yang lainnya. Namun, tekat Zhuang mengguncang nilai pragmatis yang dianutnya selama ini. Bagaimana wanita ini bisa mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa saya dapatkan dengan mudah? Tidak, itu tidak penting. Aku hanya harus memutuskan ikatan yang mereka bagi nanti. Dia terbang tepat di depan Zhuang seketika, yang memacu Zhuang untuk segera mengangkat pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia menderita luka yang terlalu parah sehingga bahkan dengan pemulihan dari sutra asal primordial, butuh semua yang dia miliki untuk tetap berdiri. Dia sama sekali tidak dalam kondisi untuk menggunakan pedangnya. Nili menjentikkan jarinya, dan T. Swat segera terbang beberapa meter dan menusuk tepat ke tanah. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya di lehernya dan menancapkan kuku jarinya yang panjang ke kulitnya, menyebabkan semburan darah yang mewarnai jari-jarinya yang cantik dengan sentuhan warna merah menggoda. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa bertahan sejauh ini. Mungkin karena beberapa keterampilan rahasia yang Anda miliki, atau mungkin garis keturunan khusus. Namun, terlepas dari siapa Anda, tidak mungkin Anda bisa bertahan begitu Anda kehilangan akal. Sejauh ini aku bersikap lunak padamu, itulah sebabnya aku tidak pernah secara khusus mengincar kepalamu. Namun, karena Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, saya tidak perlu lagi mengampuni Anda. Aku tidak percaya kau akan mampu bertahan hidup saat aku melepaskan kepalamu. Petik 2 Sejujurnya, Zuan juga penasaran apakah bola kesenangan Heires akan dapat terus melindunginya bahkan setelah kepalanya dipelintir. Jika dia masih hidup pada akhirnya, bagaimana cara kerjanya? Apakah kepalanya yang jatuh akan menempel kembali ke tubuhnya? Tapi bagaimana jika dia meremukkan kepalaku seperti semangka, membuat otakku hancur? Akankah saya bisa hidup kembali dengan itu? Kulit Zuan berubah menjadi mengerikan karena pemikiran itu. Menyadari perubahan halus dalam ekspresinya, Mili mencibir dingin saat dia mempersiapkan dirinya untuk memalingkan kepalanya. Tapi tiba-tiba, tubuhnya membeku. Ah Su, bunuh aku. Tatapan jahat di mata Mili menghilang tanpa jejak, diganti dengan ekspresi cemas cucuyan. Matanya berkaca-kaca. Zuan sangat senang melihatnya. Sayang, kamu sudah berhasil mengatasinya. Aku hanya bisa untuk sementara waktu memperebutkan kendali atas tubuhku darinya, tapi aku tidak akan bisa bertahan terlalu lama jika terus begini. Cepat bunuh aku, seru cucuyan. Tidak mungkin seseorang yang bangga seperti dia akan membiarkan wanita lain mengambil alih tubuhnya. Hanya memikirkan bagaimana wanita itu akan menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal, hal semacam itu dengan pria lain di masa depan membuatnya gemetar karena jijik. Dia lebih baik mati daripada membiarkan hal seperti itu terjadi. Kata-katanya membuat Zuan ragu-ragu. Cucuyan telah benar-benar meletakkan pertahanannya, bahkan Zuan, meskipun luka parah, dapat membunuhnya dengan mudah pada saat ini. Namun, bagaimana dia benar-benar bisa melakukan itu? Jika dia benar-benar bisa menerima kematiannya, tidak mungkin dia akan bertahan begitu lama. Percepat, cucuyan menangis memohon. Kulit Zuan menjadi gelap. Dia tahu apa keputusan logis yang harus dia buat di sini, tetapi apakah ini bahkan pertanyaan yang harus dijawab dengan logika sama sekali. Saat keragu-raguan singkat ini memungkinkan tubuh cucuyan diambil alih oleh Mili yang mendominasi sekali lagi. Kamu wanita rendahan, beraninya kamu mencoba melawan saya. Petik 2. Kamu wanita rendahan di sini. Mata cucuyan mendapatkan kembali kejernihannya. Wajah cucuyan terus bolak-balik antara cucuyan dan Mili, berbicara satu sama lain dengan nada yang sangat berbeda. Benar-benar pemandangan yang sangat menakutkan. Zuan tahu bahwa dia tidak bisa ragu-ragu lagi. Jadi, dia mengambil tayai swot dan mengarahkan ujungnya ke jantung cucuyan. Selama dia mendorongnya sedikit, hidupnya akan berakhir. Tampaknya mengetahui bahwa Zuan tidak akan bisa melakukannya, cucuyan mengertakkan gigi, meraih pedang dengan tangan kirinya, dan menarik pedang ke arah dadanya. Bab 198, menggandakan kebahagiaan. Cuyan, seru Zuan ngeri. Tingkat keparahan lukanya cukup untuk mengimbangi peningkatan yang dia terima dari efek Phoenix Nirvana Sutra, sehingga dia bahkan tidak bisa menarik pedangnya kembali dengan benar. Pedang menembus dadanya, dan jejak darah mulai merembes keluar. Zuan putus asa, tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa pedang itu terhenti. Ternyata tangan kanannya juga mengulurkan tangan untuk meraih pedang itu, berusaha mati-matian untuk menahannya di tempatnya. Atau lebih tepatnya, Mili yang mencoba menghentikannya untuk bunuh diri. Itu adalah sisi lain yang sangat menakutkan. Satu tangan mencoba menahan pedang sementara yang lain mencoba mendorongnya, mengakibatkan terhenti. Zuan merasa kepalanya berantakan. Dia tahu bahwa kemacetan ini tidak akan berlangsung lama. Dia harus membunuhnya sekarang, atau dia akan kewalahan oleh Mili segera. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya? Zuan memeras otak untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan, tapi dia baru saja pindah ke dunia ini belum lama ini, jadi pengetahuannya sangat kurang. Dia sudah menggunakan semua alat yang dia bisa untuk menangani Mili. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang belum aku gunakan, knock you up ice. Saya masih memiliki satu kegunaannya. Saya hampir lupa bahwa masih ada keterampilan ini. Namun, kegembiraannya dengan cepat menghilang menjadi keputus asaan. Keterampilan ini masih tidak bisa menyelamatkan cucu Yan. Yang bisa dilakukannya hanyalah menimbulkan rasa sakit yang parah pada Mili, mungkin membuka jendela kesempatan baginya untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar ingin membunuh cucu Yan, dia bisa melakukannya di sini, sekarang juga. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata yang dikatakan pria berjubah naga itu di segel. Sepertinya dia bisa menggunakan semacam kemampuan memurnikan dari sutra asal primordial, tapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Sejauh ini, dia hanya belajar bagaimana menyalurkan kip primordial untuk meredam tubuhnya dan memulihkan luka-lukanya. Dia sama sekali tidak diajari tentang pemurnian. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menghubungkan kembali meridian kicu cuan sebelumnya. Apakah saya perlu menghubungkan tubuh kita bersama untuk melakukan pemurnian? Namun, dia segera menyingkirkan pikiran itu. Orang harus tahu bahwa pria berjubah naga kemungkinan besar adalah Ying Zheng, dan terlepas dari bagaimana hubungan mereka, itu tidak mengubah fakta bahwa Mili adalah permaisuri. Betapa kacau dia harus memberitahu pria lain untuk meniduri istrinya. Setidaknya, Ying Zheng tampaknya tidak memiliki fetis tentang perselingkuhan. Tapi bagaimana cara saya memurnikannya? Saat itulah Zhuang tiba-tiba merasakan kekuatan dorong pada pedang semakin kuat dan kuat. Mili jelas mendapatkan tempat di sini. Dia harus segera melakukan sesuatu, atau akan terlambat. Lupakan, saya harus mencobanya. Kakak permaisuri, aku sudah bersikap lunak padamu sejauh ini, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan sekarang, kata Zhuang. Sejauh ini kau bersikap lunak padaku, Mili tertawa terbahak-bahak. Bahkan Cucuyan dan Kiaosue Ying juga melebarkan mata mereka, tidak dapat memahami apa yang Zhuang maksudkan dengan mengucapkan kata-kata itu pada saat seperti ini. Zhuang menghela napas dalam-dalam dan berkata, karena kamu tahu bahwa aku telah mempelajari sutra asal purba, kamu harus tahu dari siapa aku juga mempelajarinya. Ying Zheng seru Mili keheranan. Memang, tidak hanya dia memberikan kepadaku sutra asal usul primordial, tapi dia juga memberitahuku cara untuk memurnikanmu. Kata Zhuang. Seperti yang diharapkan, wajah Mili langsung menjadi gelap. Dia sangat terguncang sehingga Cucuyan berhasil mendapatkan kendali yang lebih besar atas tubuh, mengakibatkan pedang ditarik lebih dalam kedadanya. Karena khawatir, Zhuang dengan cepat menarik pedangnya keluar dengan sekuat tenaga. Petik 2. Petik 2. Cucuyan. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 250. Ini, tidak mudah bagi saya untuk menemukan kesempatan untuk bergerak, tetapi Anda sedang menggagalkannya sekarang. Tidak, itu tidak benar. Anda akan melakukannya lebih awal jika Anda dapat memurnikan saya. Anda tidak perlu menderita luka parah seperti itu sama sekali. Mili segera menemukan celah dalam kata-kata Zhuang. Mendengar itu, Zhuang dengan cepat menjawab, apa yang bisa saya katakan? Saya cabul. Kakak Permaisuri, bagaimana mungkin orang mesum sepertiku bersedia membunuh seseorang secantik dirimu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Cucuyan. Petik 2. Petik 2. Mili. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 3333 rage. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 3333 kemarahan. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 256 rage. Zhuang cukup penasaran mengapa poin rage yang diaterima dari Cucuyan dan Mili sama. Mungkinkah karena mereka berbagi tubuh yang sama? Sayang sekali Cucuyan akan segera mati di bawah kepemilikan Mili. Jika mereka berdua bisa berbagi kesadaran, bukankah itu akan menggandakan kebahagiaan bagiku? Tapi momong-mong-mong, mengapa Anda bergabung dengan kerumunan juga, Kiao Suying. Butuh sedikit usaha bagi Zhuang untuk mengabaikan pikirannya yang lain-lain dan melanjutkan, selain itu. Kami memang memiliki momen yang intim satu sama lain. Aku tidak sesembron kamu untuk bisa berbalik melawan seseorang yang dulu kamu. Terikat erat beberapa saat yang lalu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Cucuyan. Petik 2. Petik 2. Mili. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 1024 rage. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 1024 kemarahan. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 1024 rage. Keluaran poin rage yang besar ini membuat Suan ketakutan. Apa-apaan? Mengapa mereka memberi saya jumlah poin rage yang sama sekaligus? Heh? Ini berarti alasan aku berputar, kan? Saat itulah ledakan besar terdengar. Mereka semua dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat danau yang tidak terlalu jauh menggelegak dengan cepat. Daun teratai hijau besar telah lenyap tanpa bekas, dan seluruh gua bawah tanah mulai bergetar hebat. Potongan-potongan batu jatuh ke tanah dari langit-langit. Apa yang sedang terjadi? Tanya Suan. Hantu itu ada di sini? Jawab Mili dengan cemberut yang dalam. Petik 2 Tanda tanya tanda tanya tanda tanya Petik 2 Suan. Mili dengan cepat menjelaskan, Zhang Han telah menghasut kematian 200 ribu tentara elit dinasti Qin saat itu. Takut bahwa para prajurit ini akan bangkit sebagai roh pendendam untuk membalas dendam padanya. Dia berkonspirasi dengan Hegemon King of Weston Chu untuk menggunakan aura yang tersisa dari segel penekan jiwaku bersama dengan Evanes Chen Lotus untuk memasang segel penindasan jiwa yang lebih kecil untuk ditekan. 200 ribu roh jahat itu. Petik 2 Suan terkesan. Hanya aura yang tersisa dari segelmu sudah cukup untuk menekan lebih dari 200 ribu roh jahat. Astaga, kamu bahkan lebih menakutkan dari hantu. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Mili Kamu berhasil menjebak Mili untuk plus 378 rage. Setelah Anda melepaskan segel penindasan jiwa, dasar dari segel yang lebih kecil yang telah dipasang Sang Han secara bertahap kehilangan keefektifannya, jawab Mili. Ini semua salahmu. Jika bukan karena campur tangan Anda, saya tidak akan melupakan hal ini. Tadinya aku akan pergi dari sini secepat mungkin, tapi sekarang aku terpaksa harus banyak berurusan dengan masalah ini denganmu. Petik 2 Zuan memutar matanya, Apakah Anda mengatakan bahwa Anda takut pada 200 ribu roh jahat itu? Maksud saya, roh-roh jahat itu disegel hanya dengan aura yang tersisa dari segel penekan jiwa Anda. Petik 2 Tentu saja saya tidak akan takut pada mereka jika saya berada di puncak. Namun, air mata merah nyonya siang telah menghancurkan tubuh saya, dan tubuh yang saya gunakan saat ini terlalu lemah. Saya tidak akan bisa mengatasinya dalam kondisi saya saat ini. Mili menderu dengan dingin. Petik 2 Cucuyan Dia telah dipandang sebagai kultifator luar biasa bahkan sejak usia muda, eksistensi yang menjulang tinggi di atas yang lain. Ini adalah pertama kalinya seseorang mencemohnya karena dia lemah, dan yang menyeberburuk keadaan, dia sebenarnya tidak bisa membantahnya. Betapa menjengkelkan. Mengapa kamu menceritakan semua ini padaku? Zuan bingung kenapa Mili tiba-tiba menjelaskan semua ini padanya. Keributan tiba-tiba terjadi tidak terlalu jauh. Tentara terakota juga telah memperhatikan kejadian di danau dan dengan cepat berjalan ke sana, tetapi sekelompok besar roh jahat biru tiba-tiba bergegas keluar dari danau dan dengan cepat menelan barisan pertama tentara terakota. Saat Zuan tercengang melihat pemandangan itu, suara Mili tiba-tiba terdengar, mengapa kita tidak membuat kesepakatan. Bab 199, kontrak hidup dan mati. Kesepakatan macam apa? Tanya Zuan sambil menatap pasukan undet dengan ngeri. Dia bahkan belum menyelesaikan krisis dengan Mili ketika bencana lain mulai menimpanya. Sepertinya aku benar-benar dikutuk sekarang. Kamu juga harus tahu bahwa semua orang di sini akan mati setelah roh jahat pendendam itu keluar, kata Mili. Zuan yang penasaran bertanya, bukankah mereka tentara dinasti Qin sebelum kematian mereka? Itu satu hal bagi mereka untuk membenci Zhang Han, tapi tentunya Anda harus bisa memerintahkan mereka sebagai permaisuri dinasti Qin. Petik 2. Mili menggelengkan kepalanya dan menjawab, memang benar mereka adalah tentara dinasti Qin, tapi mereka mati dengan hati penuh kebencian, dan mereka disegel selama seribu tahun sesudahnya. Kebencian mereka telah mengikis perasaan mereka, mengubah mereka menjadi roh pendendam. Yang tersisa dari mereka hanyalah kekejaman dan haus darah, dan naluri mereka adalah untuk memusnahkan semua makhluk hidup di hadapan mereka. Tak satupun dari kita akan hidup setelah mereka sepenuhnya lepas dari kungkungan danau itu. Petik 2. Kesepakatan macam apa yang kamu usulkan? Tanya Zuan. Dia hanya bisa bercanda dengan Mili karena dia cantik, tapi tidak mungkin dia mau repot-repot menghibur roh-roh jahat ini. Daripada menyanyiakan pemurnianmu padaku, gunakan itu untuk menghadapi roh-roh pendendam itu. Ini akan bermanfaat bagi kita berdua. Jawab Mili. Zuan sangat senang. Sepertinya wanita ini benar-benar berpikir bahwa saya bisa memurnikannya dan sekarang takut. Dengan pemikiran seperti itu, sikapnya menjadi lebih keras. Kenapa harus saya? Anda hampir menyebabkan kematian istri saya. Aku tidak punya alasan untuk melepaskanmu begitu saja. Petik 2 Wajah Mili menjadi gelap saat dia berjuang secara internal untuk mengambil keputusan. Dia melirik ke arah danau dan melihat bahwa tentara Trakota secara bertahap didorong mundur. Hanya masalah waktu sebelum roh-roh pendendam menguasai mereka. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Ada lebih dari 200 ribu roh jahat sedangkan hanya ada sekitar beberapa ribu tentara Trakota. Jika bukan karena fakta bahwa iblis tidak dapat melepaskan segel sekaligus, pertempuran akan berakhir dalam sekejap. Baik. Saya akan meninggalkan tubuh istri Anda, tetapi Anda tidak boleh menggunakan pemurnian Anda untuk melawan saya. Selain itu, kamu harus mengumpulkan sumber daya untukku agar aku dapat merekonstruksi tubuhku, jawab Mili dengan muram. Zuan sangat senang. Ini adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Sepertinya dia benar-benar takut dengan apa yang disebut pemurnian. Baiklah, aku akan menyetujui kesepakatanmu. Cepat keluar dari tubuh cuyan sekarang juga. Petik 2. Apakah kamu menganggapku bodoh? Bagaimana jika Anda mengingkari janjimu setelah itu? Ejek Mili. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Haruskah kita menutup kontrak lagi? Tanya Zuan. Itu tidak akan berhasil. Ada terlalu banyak celah dengan kontrak, dan kamu tampaknya pria yang cukup tercelah. Siapa yang tahu jebakan verbal macam apa yang telah kamu siapkan untukku? Menolak Mili segera. Petik 2. Petik 2. Zuan. Kakak Permaisuri, saya ingat bahwa Anda adalah orang yang merusak kontrak dan mengingkari janji kami sebelumnya. Bagaimana Anda bisa berani mengangkat masalah ini di hadapan saya? Petik 2. Sial. Itu membuatku marah hanya karena memikirkannya. Ah Su, kamu tidak boleh menerima kesepakatannya. Wanita itu licik. Dia pasti merencanakan sesuatu. Seru cucian. Kiao Sui Ying juga mengangguk setuju. Memang, wanita ini keji. Kami tidak bisa mempercayainya. Petik 2. Wanita bodoh. Semuanya adil dalam perang. Saya tidak mengenal salah satu dari Anda, jadi wajar saja bagi saya untuk melakukan beberapa trik. Anda harus menyalahkan diri sendiri karena cukup bodoh untuk jatuh ke dalam trik saya. Namun, semuanya berbeda sekarang karena kita berada di perahu yang sama. Mili mendengus. Zuan tidak bisa berkata-kata karena Mili tidak tahu malu. Entah bagaimana, dia merasa sedikit tersinggung dengan kata-katanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan untuk mengikuti tuntutan Mili karena dia baru saja bertindak sekarang. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Mili sudah memikirkan semuanya dengan benar. Ada terlalu banyak celah masuk akal dalam kontrak. Mari kita sederhanakan saja dan gunakan kontrak hidup dan mati sebagai gantinya. Dengan cara ini, tidak ada dari kita yang bisa menarik apapun. Petik 2. Kontrak hidup dan mati. Apa itu? Tanya Zuan dengan bingung. Mili dengan cepat menjelaskan, janji yang melampaui hidup dan mati akan dibuat. Dua orang akan menjadi tua bersama. Petik 2. Kiao Suying tidak bisa membantu tetapi menyelah, betapa tidak tahu malu. Bukankah kamu hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk merebut suami Nonacu? Petik 2. Ekspresi terkejut Cucuyan menunjukkan bahwa dia juga memiliki pemikiran yang sama. Mili menjadi marah, berteriak, apa yang kalian berdua wanita bodoh pikirkan? Siapa di dunia ini yang ingin merebut sampah ini dari Anda? Uisi itu tidak digunakan untuk menggambarkan romansa antara pria dan wanita saat itu, tetapi persahabatan yang dimiliki oleh mereka yang berada di militer. Seperti yang disarankan kata-kata, itu mengacu pada janji untuk mati bersama di medan perang dengan rekan-rekannya di saat krisis. Petik 2. Wajah Kiao Suying memerah. Aku, maksudku persis seperti itu. Cucuyan juga malu dengan pikirannya bahwa dia tidak memperhatikan anomali Kiao Suying. Kontrak ini akan menyatukan jiwa kami berdua. Jika kamu mati, aku juga akan mati. Begitu pula sebaliknya. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir satu sama lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan kita, jawab Mili. Inilah satu-satunya cara agar saya merasa cukup aman untuk meninggalkan tubuh istri Anda. Kalau tidak, aku lebih suka kita semua turun bersama. Petik 2. Kamu ingin kami mati bersama. Zuan ragu-ragu saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak ingin mempercayakan nasibnya ke tangan orang lain. Cucuyan mengertakkan gigi dan berkata, Ah Zu, jangan setuju. Bawa Snow keluar dari sini, aku akan menahannya untuk saat ini. Petik 2. Zuan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mili sudah menyela. Kamu benar-benar wanita yang bodoh. Dia akan kabur lama jika dia bisa meninggalkanmu. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang, menderita luka parah seperti itu untukmu. Selain itu, jika ada yang dirugikan dalam kontrak ini, ini aku. Aku bahkan belum mencemohnya, dan kamu sudah mencemohku. Apakah Anda tahu betapa kuatnya saya? Ada sedikit di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menyakiti saya sedangkan pria Anda sangat lemah. Akulah yang harus khawatir di sini. Petik 2. Kiao Sui Ying masih tidak mau membiarkan masalah ini berlalu. Huff! Siapa yang mencemoh siapa? Setidaknya, dia harus bisa hidup sampai berusia seribu tahun, mungkin lebih tinggi dari itu setelah peringkat kultifasinya naik. Ini kerugiannya karena mengikat takdirnya denganmu. Petik 2. Dia telah berbagi setidaknya 700 hingga 800 tahun umurnya kepadanya melalui Half-Life's Fate, dan para pembudidaya biasanya memiliki umur yang jauh lebih lama dari manusia biasa. Hidup seribu tahun benar-benar seperti berjalan-jalan di taman baginya. Setelah dia menyumbangkan setengah dari umurnya untuk Zuan, tidak mungkin dia akan puas melihat Zuan sekarat bersama dengan wanita lain. Betapa rugi besar baginya jika itu terjadi. Seribu tahun. Cucu yang terkejut, tidak tahu mengapa Snow mengucapkan kata-kata itu. Mengingat peringkat kultifasi Zuan saat ini, dia masih jauh dari hidup seribu tahun. Di sisi lain, Mili mendengus dengan dingin dan berkata, seribu tahun. Huff, bahkan jika dia hidup untuk dua ribu, aku tetap yang menderita kerugian besar di sini. Petik 2. Kiao Suiying dan cucu yang terdiam. Mereka tahu bahwa dia ada di sini, terutama karena dia sudah hidup dalam waktu yang tak terukur di gua bawah tanah yang gelap ini. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakak Permaisuri, berapa umurmu? Siapa yang Anda ajukan pertanyaan ini? Mili memutar matanya, apakah kau tidak tahu bahwa tidak sopan menanyakan wanita seusianya? Menuju hal itu, Zuan menjawab, aku tidak ragu bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu dapat hidup selama 10 ribu tahun, tetapi menurutku kamu seharusnya telah disegel di sini selama beberapa ribu tahun sekarang. Jika kamu sudah mendekati tahun-tahun terakhirmu, bukankah aku akan rugi banyak dengan menyegel kontrak hidup dan mati ini denganmu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mili. Kamu berhasil menjebak Mili untuk plus 777 Rage. Kiao Suiying tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Hila, tetapi anehnya mengembirakan melihatnya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dasar anak nakal, berhenti menantang kesabaran saya, kelopak mata Mili bergerak-gerak saat dia berteriak dengan gigi terkatuk. Baiklah, aku akan menyetujui permintaanmu untuk menandatangani kontrak hidup dan mati denganmu, jawab Zuan. Kiao Suiying dan cucu Yan segera berseru dengan cemas. Ah Su, kamu tidak boleh. Namun, Zuan menghentikan mereka dengan lambayan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan rugi banyak dengan menandatangani kontrak ini. Bagaimanapun juga, kita perlu menyelesaikan situasi sebelum kita, jadi tidak akan berguna bagi kita untuk terjebak pada kebuntuan di sini. Petik 2. Kiao Suiying dan cucu Yan tidak berpikir bahwa Zuan benar menandatangani kontrak seperti itu dengan Mili, tapi mereka tahu apa yang dia katakan itu benar. Karena dia sudah mengambil keputusan, mereka memutuskan untuk menerima keputusannya. Adapun Zuan, dia tahu bahwa dia hanya mengajak Mili jalan-jalan ke sini. Dia sebenarnya putus asa untuk menandatangani kontrak apapun yang dia katakan untuk mengikatnya, hanya saja dia takut aktingnya akan terlihat jika dia tampak terlalu antusias, itulah sebabnya dia dengan acuh-ta'acuh mengubah topik pembicaraan agar terlihat santai. Untungnya, gangguannya berhasil dengan baik, dan Mili tidak memperhatikan apa-apa. Bagaimana kita menandatangani kontrak hidup dan mati? Tanya Zuan. Mili mengangkat tangannya dan berkata, beri aku setetes esensi darahmu. Esensi darah. Zuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Apakah ini benar-benar bagus? Maksudku, melepas celanaku sebelum kalian semua benar-benar sedikit. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kiao Suiying. Petik 2. Petik 2. Cucuyan. Petik 2. Petik 2. Mili. Cuci pikiran kotor itu dari benakmu. Teriak Mili. Esensi darah mengacu pada asal kekuatan hidup Anda. Ini berbeda dari darah normal Anda, dan jelas bukan itu yang Anda pikirkan. Petik 2. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 517 rage. Zuan tertawa malu-malu. Itu pasti canggung untuk salah menafsirkan kata-katanya dengan cara yang cabul. Meskipun jujur, dia tidak berpikir bahwa dia harus disalahkan untuk ini karena dia menggunakan jenis esensi darah lain untuk memperbaiki meridian Kicu Cuyan sebelumnya di. Mili tidak bisa repot-repot menyianyikan kata-katanya dengan dia, jadi dia menekan jari telunjuknya di dahinya dan mengeluarkan tetesan esensi darah yang terlihat jauh lebih merah cerah daripada darah biasa. Cucu Cuyan merasa ngeri. Dia mencoba menghentikannya, tetapi Mili berkata, tenang, aku tidak akan menyakiti pria Anda. Zuan tiba-tiba merasakan gelombang ketidakberdayaan. Kelelahan yang jauh lebih besar dari apapun yang dia rasakan sebelumnya melanda seluruh tubuhnya. Sepertinya kehilangan esensi darah seseorang benar-benar memakan banyak korban pada tubuh seseorang. Ulurkan jarimu dan gambar simbol yang sama denganku, perintah Mili. Hati-hati, Ah Su, memperingatkan Kiao Su Weing. Cucu Yan juga menambahkan, jika Anda merasakan ada yang salah, tusuk pedang Anda ke dalam hati saya segera. Zuan meyakinkan mereka dengan senyuman, jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhku. Dia tidak takut pada Mili selama Heires, Ball of Delight masih bekerja. Anehnya kau percaya diri, kata Mili, tidak senang dengan betapa entengnya Zuan membawanya. Namun, Zuan tidak repot-repot mengatakan apapun. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh ujung jari Mili. Sensasi sedingin es terasa sangat nyaman, dan sesaat di sana, dia bertanya-tanya apakah kenyamanan ini berasal dari Cucu Yan atau Mili. Kumpulkan fokusmu. Mili mengerutkan kening. Ekspresi Zuan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lambatlah ikut denganku. Zuan menjawab dengan anggukan. Dengan ujung jari mereka saling terkait, menggunakan esensi darah sebagai tinta, mereka membuat formasi yang dalam di udara. Setelah formasi selesai, cahaya kemasan meledak dan menyerbu ke masing-masing dahi mereka sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Zuan mengedipkan matanya dengan hampa. Tiba-tiba, Mili merasa jauh lebih dekat dengannya, dan dia secara intuitif tahu bahwa dia tidak berbohong padanya. Kontrak ini memang mampu membuat keduanya berbagi takdir. Ini bukanlah perasaan yang disampaikan melalui kata-kata, tetapi pencerahan alami yang muncul dari aturan dunia. Zuan tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sangat penting, dan dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan setelah meninggalkan tubuh istriku? Dia sangat ingin Mili meninggalkan tubuh Cucu Yan lebih awal karena dia tidak benar-benar memikirkan akibatnya, tetapi sekarang nasib mereka saling terkait, dia mulai khawatir Mili tiba-tiba akan menghilang dan mati. Itu akan berarti kematiannya juga. Bab 200, aku belum cukup bersenang-senang. Mili menunduk untuk melihat pedangnya dan berkata, aku akan tinggal di T.E. Swat untuk saat ini. Zuan terkejut, T.E. Swat bisa menampung orang juga. Mili memutar matanya dan berkata, senjata surgawi dengan pedang T.E. mengandung ruang kosong di dalamnya. Untunglah roh pedang telah sangat terkuras, atau tidak akan mudah bagiku untuk menyelinap masuk dengan mudah. Petik 2 Roh pedang sudah sangat terkuras. Zuan bingung dengan kata-kata itu. Mili memandang Zuan seolah-olah dia menanyakan hal yang sudah jelas saat dia menjelaskan, roh pedang T.E. mengalami pukulan berat dalam pertempuran saat itu, dan sejak itu, Ying Zheng tidak pernah menggunakan pedang itu lagi. Namun, dia merasa akan sangat sia-sia untuk meninggalkannya, jadi dia memilih untuk menggunakannya sebagai inti formasi Soul Suppression Cell, menggunakannya untuk memasuk energi ke formasi. Selama ribuan tahun energinya diekstraksi, T.E. SWOT jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika tidak, seseorang sekaliber Anda tidak mungkin berharap untuk menggunakannya. Saat kamu menyentuhnya, kamu pasti sudah tercabik-cabik oleh pedangnya Ki. Petik 2 Zuan menganggup menyadari. Mili telah mengisyaratkan kekuatan besar yang dimiliki pedang T.E. beberapa kali selama pertemuan mereka, tapi dia tidak menyadari sesuatu yang luar biasa tentang hal itu saat memegangnya di tangannya. Jika roh pedangnya sudah habis sejak awal, itu akan menjadi seperti pedang mati yang hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Selain ujungnya yang tajam dan bilahnya yang tangguh, mungkin tidak ada yang benar-benar penting untuk saat ini. Suruh istrimu melepaskan pedangnya dulu, kata Mili saat dia melihat tanpa daya saat pedang itu menusuk masuk dan keluar dari dadanya secara berulang-ulang. Dia tidak berani untuk lengah sama sekali, atau dia mungkin akan mati begitu saja di saat berikutnya. Cuyan, kamu bisa melepaskan pedangnya sekarang. Semuanya terkendali, kata Zuan buru-buru. Cu Cuyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melepaskan cengkeramannya. Mili mulai menggumamkan serangkaian nyanyian yang tidak jelas sebelum siluetnya mulai keluar dari tubuh Cu Cuyan sebelum merembes ke pedang teye, yang menyebabkan pedang itu bergemaringan. Zuan entah bagaimana bisa merasakan bahwa pedang itu telah menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa benar-benar mengetahui bagaimana perbedaannya. Sementara itu, tubuh Cu Cuyan tiba-tiba jatuh lemas dan roboh ke samping. Terkejut, Zuan bergegas ke depan untuk mendukungnya, ada apa? Dia hanya belum mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya karena saya berada di sisi dominan sebelumnya. Jangan khawatir, dia akan segera sembuh, jawab Mili. Hmm, mengapa suaramu terdengar sangat lemah? Tanya Zuan dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang kamu harapkan? Jiwa manusia normal akan menghilang begitu ia meninggalkan tubuhnya, dan aku sudah meninggalkan dua tubuh berturut-turut sekarang. Bukankah sudah jelas kalau aku akan menderita kerusakan yang luar biasa karena itu? Balas Mili dengan penuh kebencian. Jelas, dia menyimpan dendam padanya untuk itu. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 2-3-3 kemarahan. Zuan terkeke malu karena dia dengan bijak memilih untuk tidak menimbulkan kemarahannya pada saat seperti ini. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke kecantikan dipelukannya dan bertanya, Sayang, bagaimana perasaanmu? Mata cucuyan perlahan terbuka. Dia menatapnya sejenak sebelum pipinya tiba-tiba memerah, yang mendorongnya untuk mendorongnya menjauh. Kemudian, dia dengan canggung berjalan ke sisi Kiao Sui Ying untuk membantunya berdiri. Petik 2 Petik 2 Zuan Kenapa dia tiba-tiba bertingkah sangat jauh? Dia masih sangat mengkhawatirkanku saat Mili berada di tubuhnya. Berhentilah bertingkah mesra di sana sekarang. Cepat dan bersihkan roh-roh pendendam itu. Jika tidak, setelah 200 ribu dari mereka keluar dari danau, kita semua akan dikutuk. Mili mengingatkan. Baik, jawab Zuan dengan tegas sambil berjalan menuju danau. Namun hampir beberapa langkah kemudian, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia ragu-ragu berbalik dan bertanya, jadi, tentang itu. Bagaimana cara memurnikan roh-roh pendendam itu lagi? Petik 2 Tanda Tanya 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 Petik 2 Mili Cucu Yan dan Kiao Sui Ying juga menatapnya dengan bingung. Itu adalah keyakinan besar yang terakhir yang membujuk Mili untuk pergi lebih awal, tapi menilai dari apa yang dia katakan sekarang. Kamu tidak tahu seni pemurnian. Mili akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan tidak percaya. Zuan dengan malu-malu menjawab, Aku seharusnya mempelajarinya, tapi jiwa Ying Zheng menghilang sebelum dia bisa mengajariku itu. Petik 2 Tanda Seru Tanda Seru Tanda Seru Petik 2 Mili Anda berhasil menjebak Mili selama plus 1 0 2 4. Dia benar-benar diambang meledak karena amarah. Bagaimana dia bisa dibodohi olehnya sehingga dengan rela menimbulkan kerusakan yang begitu menyedihkan pada jiwanya. Aku akan mencincangmu. Tia Suat bergemata jam saat terbang dari tangan Zuan dan mulai mengejarnya, mencoba memotong lehernya. Petik 2 Petik 2 Cu Cu Yan Petik 2 Petik 2 Kiao Su Weing Mereka akhirnya mengerti mengapa dia memilih untuk menerima kondisi Mili meskipun ada resiko. Ternyata itu hanya keberanian. Dia benar-benar licik. Dia bahkan tidak mengedipkan kelopak mata ketika dia membuat kebohongan yang terang-terangan. Sementara itu, Zuan dengan panik berlarian seperti tikus sambil berteriak. Kita sudah menandatangani kontrak hidup dan mati, jadi nasib kita saling terkait sekarang. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata itu, pedang T akhirnya berhenti di udara. Itu dikatakan, itu terus menyampaikan kemarahan Mili yang meluap melalui getarannya yang intens. Jika memungkinkan, dia pasti akan segera mengiris Zuan menjadi ribuan bagian, tetapi kontrak membuatnya tidak punya pilihan selain menelan keluhannya. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 1 0 2 4 kemarahan. Haruskah kita meninggalkan tempat ini dulu? Kita harus mengatasi krisis ini dulu. Anda selalu bisa menyelesaikan masalah dengan saya nanti, saran Zuan. Petik 2 Petik 2 Mili Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya tenang. Pergi. Roh-roh jahat itu telah melihat Anda semua dan mengunci aura Anda. Bahkan jika Anda lari ke ujung dunia, mereka akan tetap melacak Anda dan membunuh Anda. Anda harus menyelesaikan masalahnya, sekarang. Petik 2 Tapi saya tidak tahu seni pemurnian. Teriak Zuan dengan getir. Setelah Anda mengembangkan sutra asal primordial ke peringkat kedua, Anda akan dapat memurnikan makhluk jahat apapun dengan kiprimordial Anda. Jawab Mili. Peringkat kedua Zuan ditempatkan di tempat. Tapi aku hanya di peringkat pertama saat ini. Selama ini kau telah menyalurkan sutra asal primordial untuk menyembuhkan luka-lukamu. Jadi menurutku kau berada di ambang terobosan sekarang. Coba salurkan lagi untuk menyembuhkan lukamu, kata Mili dengan harum dingin. Baik. Zuan mulai menyalurkan sutra primordial origin, dan segera, dia merasakan lukanya pulih dengan cepat. Saat itulah Taesuo tiba-tiba mengeluarkan gemalogam dan menembus tepat ke arah tubuhnya. Zuan memusatkan perhatiannya untuk memulihkan lukanya, jadi tidak mungkin dia bisa mengatasi serangan tak terduga itu. Kiao Suying dan Cucu Yan juga tidak menyangka Mili tiba-tiba pindah ke sini, jadi sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Taesuo menembus tepat ke tubuh Zuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak kedua wanita itu. Cucu Yan bahkan mulai membuat jalan untuk menghadapi Mili. Ini diperlukan untuk meningkatkan kecepatan terobosannya. Prajurit terakota itu sudah mencapai batasnya, jawab Mili dingin. Kiao Suying dan Cucu Yan dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat bahwa tentara terakota dengan cepat kewalahan oleh roh-roh jahat yang keluar dari danau. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak akan pergi terlalu jauh untuk mengambil nyawanya, jawab Mili sambil menikamkan pedang itu ke bagian lain dari tubuh Zuan. Petik dua petik dua, Cucu Yan. Petik dua petik dua, Kiao Suying. Zuan menarik nafas tajam saat dia bertanya, apakah kamu yakin tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam denganku? Jadi bagaimana jika saya, apakah Anda seberapa besar kerugian yang telah Anda timbulkan kepada saya? Bersikaplah teguh dan tahan dengan itu. Jawab Mili dengan gembira. Dia merasa sedikit lebih baik setelah menusuk Zuan beberapa kali. Petik dua petik dua, Zuan. Wow, saya tidak berpikir bahwa dia akan mengakuinya dengan terus terang. Mengetahui bahwa situasinya mengerikan, dia hanya bisa terus menyalurkan sutra asal primordial dan berdoa agar dia membuat terobosan secepat mungkin. Beberapa waktu kemudian, dia tiba-tiba tersentak saat merasakan tubuhnya semakin ringan dari sebelumnya. dia menemukan dirinya memasuki kondisi kesadaran yang mendalam, mengingatkan pada momen tepat sebelum perpindahannya. Itu adalah tempat yang gelap dan sunyi, tidak ada yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk melebarkan matanya, tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, cahaya cemerlang tiba-tiba melotot dari kejauhan. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan betapa terang cahaya itu. Dia sebelumnya mengira bahwa matahari adalah sumber cahaya terbesar bagi dunia, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia saksikan saat ini. Cahaya dengan cepat menyebar ke sekeliling, dan segera, dunia tempat dia berada tidak lagi gelap lagi. Dia mencoba untuk melihat sekelilingnya dengan hati-hati karena cahaya sudah mencapai sekelilingnya, tapi sebelum dia bisa melihat apapun, dia sudah tersentak bangun. Pemandangan sebelumnya, apakah itu awal mula dunia? Zuan tercengang. Dia merasa udara di sekitarnya terasa jauh lebih manis menyegarkan daripada sebelumnya. Qi Primordial bergizi mulai mengalir ke arahnya. Jika dia hanya bisa merasakan sejumlah kecil Qi Primordial di sekitarnya tidak peduli bagaimana dia mencari di masa lalu, saat ini, dia tidak lagi harus mengerahkan upaya sama sekali. Primordial Qi secara otomatis tertarik padanya, memungkinkannya untuk menyerapnya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Cucu Yan dan Kiao Sui Ying melihat lukanya yang parah pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Hem, aku tidak berharap kamu membuat terobosan secepat ini. Saya belum bersenang-senang, kata Mili dengan menyesal. Petik 2, petik 2, Zuan. Cepat beritahu saya bagaimana cara memurnikan roh-roh jahat itu, kata Zuan dengan wajah gelap. Salurkan Qi Primordialmu ke dalam tayai SWOT dan tebas roh-roh jahat itu. Itu sudah cukup untuk memurnikan mereka, jawab Mili. Kiao Sui Ying segera bertanya, tapi pertempuran di sana sangat sengit. Mengingat kultifasinya, bahkan gelombang kejut sekecil apapun dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Petik 2, dia memang meremehkan kekuatan Zuan, tapi semua orang tahu bahwa dia mengucapkan kata-kata itu karena khawatir. Melawan itu, Mili dengan tenang menjawab, dia memegang pedang kerajaan, tentara terakota itu akan tahu lebih baik untuk tidak menyerangnya. Adapun roh-roh jahat itu, Qi Primordial peringkat kedua adalah musuh alami mereka. Mereka tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Petik 2, kekhawatiran Qi O Sui Ying akhirnya meredah. Cucu Yan, di sisi lain, telah memikirkan semuanya lebih dalam. Tapi ada lebih dari 200,00 roh jahat di sini. Jika dia menusuk mereka satu per satu, tidak akan ada akhirnya. Petik 2, jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama, jawab Mili. Zuan memiliki pertanyaan lain untuk ditanyakan, Qi Primordial di istana bawah tanah ini jauh lebih terkonsentrasi daripada dimanapun, tetapi masih ada batasan untuk itu. Selain itu, tingkat penyerapan saya juga terbatas. Saya tidak berpikir bahwa stamina saya akan cukup untuk memurnikan 200,000 roh jahat. Petik 2, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Roh-roh jahat itu memanfaatkan sejumlah Qi Primordial dalam tubuh mereka, jadi kamu akan bisa terus menyembuhkan sepanjang pertempuran, jawab Mili. Selain itu, tubuhmu jauh lebih tangguh dari yang kamu kira. Cedera Anda saat ini sudah cukup untuk membunuh pembudidaya lain 10 kali lipat. Petik 2, Zuan mengangguk sebagai jawaban, meskipun dia tahu bahwa dia hanya bisa bertahan karena bola kesenangan Heires. Melihat waktu, efeknya akan segera habis. Dia masih ingat penderitaan yang dia alami begitu efeknya mati setelah dia diserang oleh cambuk ratapan, dan dia tidak berniat untuk mengalaminya sekali lagi. Dia bertekad untuk sembuh sebanyak mungkin sebelum itu. Jadi, dengan T.S. Watt di tangan, dia berjalan menuju danau. Mungkin karena mereka merasakan kehadiran T.S. Watt, tentara trakota membukakan jalan untuknya, memungkinkan dia untuk dengan cepat sampai di garis depan. Kehadiran makhluk hidup yang tiba-tiba segera memacu serangan roh-roh jahat. Seolah-olah Hew menangkap bau darah, mereka mulai menyerbu ke arahnya dengan jeritan nyaring. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.